DUNIA KURAKURA HITAM Orang gila itu menganggup dan melirik Kin Feiyang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu sangat suka minum teh? Teh dapat menyehatkan tubuh dan jantung. Tidakkah kamu menyadari bahwa ketika minum teh, waktu berlalu sangat lambat, suasananya sangat rileks, dan hati juga sangat tenang. Kin Feiyang tersenyum. Tidak perlu terlalu teliti. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dia adalah tipe orang yang minum anggur dan teh. Jika dia tidak mengerti, dia akan mengerti sedikit. Kalau saja dia mengerti, dia tidak akan mengerti terlalu banyak. Sambil menyeruput cangkir tehnya, si gila merenung dan berkata, Untuk memotong rumput, kita harus membuang akarnya. Akar masalah ini sebenarnya adalah wakil pemimpin aliansi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa benda tua ini ingin membunuh kita. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang sambil mengerutkan kening. Saya juga sudah memikirkan masalah ini. Jika kau bilang itu karena kematian Wang Hui, aku tidak akan percaya meskipun kau memukulku sampai mati. Namun selain itu, kami tidak punya dendam dengan aliansi penggarap nakal. Kita bahkan belum pernah berhubungan dengan wakil pemimpin aliansi ini, apalagi dendam. Dan wakil pemimpin aliansi ini tampaknya sangat mengkhawatirkan kita. Mari kita bicarakan tentang asal-usul kita. Tidak banyak orang yang tahu tentang asal-usul kami. Selain Istana Iblis, hanya Istana Darah yang tahu. Istana Iblis dan aliansi penggarap nakal adalah musuh, jadi mustahil bagi mereka untuk memberi tahu aliansi penggarap nakal. Lalu, hanya Qin Fei yang menganalisisnya selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai pada titik ini, bahkan dia sendiri pun terkejut. Selain Istana Iblis, hanya Istana Darah yang tersisa. Maksudmu orang ini ada hubungannya dengan Istana Darah? Orang gila juga terkejut. Kemungkinan besar. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi itu tidak benar. Binatang laut di laut awan langit tampaknya mengetahui keberadaan kita. Mungkinkah mereka memberi tahu kita? Orang gila itu mengerutkan kening. Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mengapa? Orang gila itu memasang ekspresi mencurigakan. Jika itu benar-benar binatang laut dari laut awan surgawi, maka semua orang di benua timur harus mengetahuinya. Tapi lihat, tidak peduli apakah itu kota gunung timur, kota Tianfeng, atau kota laut angin ini, tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Bahkan menara-menara Iblis di kota-kota besar pun tak kita kenal. Kata Qin Fei yang. Itu masuk akal. Si gila mengangguk. Tetapi sekali lagi, saya sungguh merasa aneh. Kita telah menyebabkan keributan besar di laut awan surgawi. Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu tentang itu? Saya merasa seperti ada yang sengaja memblokir berita. Qin Fei yang bergumam. Orang gila itu sedikit terkejut dan mengangguk cepat. Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu memang agak aneh. Qin Fei yang bertanya, mengapa kita tidak pergi ke laut awan surgawi dan melihatnya? Tidak, tidak, tidak. Bagaimana jika orang-orang Blood Hole masih bersembunyi di laut awan surgawi? Bukankah kita akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka? Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kami hanya bertanya di pinggir laut, tidak menyelam lebih dalam. Kita bicarakan nanti saja. Ini adalah benua timur, balai darah tidak akan berani bertindak gegabuh. Kata Qin Fei yang. Jika memang begitu. Orang gila itu merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah, mari kita lihat. Keduanya meminum teh di cangkir mereka dan berdiri. Kalian akan keluar lagi. Pada saat ini, Putri Duyung dan Zuo Xiaosian berjalan keluar dari halaman belakang dengan beberapa hidangan lesat. Dalam. Kalian makan saja, jangan khawatirkan kami. Keduanya tersenyum tipis dan meninggalkan dunia kura-kura hitam. Mereka mengaktifkan altar teleportasi dan bergegas menuju laut awan surgawi. Tidak lama setelah itu. Setelah mengaktifkan ratusan altar teleportasi, keduanya akhirnya mendarat di pantai laut awan surgawi. Di atas laut, angin menderu dan ombak bergulung-gulung. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan dan melepaskan indera ketuhanan mereka secara bersamaan, berguling ke segala arah. Laut di depan dan gunung di belakang hanya memiliki binatang laut dan binatang buas. Krisis itu dapat diselesaikan. Langsung. Orang gila itu bergegas masuk ke laut. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan seekor binatang laut setengah langkah dari alam abadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Binatang laut itu panik. Sepertinya kau mengenal kami. Qin Fei yang melihatnya dengan curiga. Binatang laut itu berkata dengan ngeri, pergi dan tanyakan, siapa di laut awan surgawi yang tidak mengenal kalian sekarang? Apakah kita setenar itu? Qin Fei yang terkejut. Berengsek. Binatang laut itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan membiarkannya lolos dalam sekejap karena panik. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan, mata mereka berbinar. Melihat ekspresi binatang laut itu, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, jangan gugup, kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin tahu, mengapa kalian semua mengenal kami. Saya tidak bisa mengatakannya. Binatang laut itu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei yang penasaran. Binatang laut itu hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Orang gila itu mengangkat alisnya, dan jejak niat membunuh muncul. Binatang laut itu meraung, jangan buat keadaan jadi sulit bagiku, oke? Saya tidak tahu apa-apa. Qin Fei yang menghentikan si gila dan menatap binatang laut itu sambil tersenyum, kalau begitu mari kita ganti topik. Karena laut awan surgawi mengetahui keberadaan kita, mengapa makhluk-makhluk di benua timur tidak mengetahuinya? Aku tidak tahu. Binatang laut itu masih menggelengkan kepalanya. Orang gila itu berkata dengan marah, kau, apakah kau tidak senang jika aku tidak menghajarmu? Sekalipun kau memukulku, aku tidak tahu. Binatang laut itu menggelengkan kepalanya. Sudut mulut si gila berkedut. Qin Fei yang menatap binatang laut itu, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia menatap laut di depannya, matanya dipenuhi dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, apakah kau akan memberitahuku atau tidak? Jika tidak, kami akan secara paksa membaca ingatanmu. Orang gila itu melotot ke arah binatang laut. Tapi saat ini, Qin Fei yang menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, biarkan saja. Hmm. Orang gila itu menatap Qin Fei yang dengan kaget. Saya pikir saya sudah tahu apa yang terjadi. Qin Fei yang berbisik. Orang gila itu tertegun sejenak dan melepaskan binatang laut itu. Binatang laut itu segera melompat ke laut dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Orang gila itu menatap Qin Fei yang dengan curiga. Dewa binatang. Mata Qin Fei yang berbinar. Dewa binatang. Orang gila itu tertegun. Pikirkan baik-baik, siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat semua binatang laut di laut awan surgawi tutup mulut? Qin Fei yang bertanya. Orang gila itu menyipitkan matanya dan berkata, itu pasti dewa binatang dari lautan awan surgawi. Itu benar. Jika aku tidak salah, orang yang berulang kali menghentikanku membuka gerbang ruang waktu di laut awan surgawi seharusnya juga dia. Kata Qin Fei yang. Ini sangat kontradiktif. Ia memerintahkan berita itu ditutup rapat, ini harus dianggap membantu kita. Dan menghentikanmu membuka gerbang ruang waktu berarti merugikan kami. Apa yang ingin dilakukannya? Orang gila itu mengangkat alisnya. Mungkin di matanya, ini hanya permainan yang menyenangkan. Ia ingin menyiksa kita dan mencari kesenangan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Menemukan sesuatu yang menyenangkan. Itu sama saja dengan mencari kematian. Sederet garis hitam muncul di dahi matman. Ekspresi Qin Fei yang berubah saat dia buru-buru berkata, tidak bisakah kau bicara omong kosong. Bagaimana kalau dia mendengar kita? Mendengar kami. Apakah kau benar-benar mengira itu dewa? Orang gila memutar matanya. Namun sebelum dia selesai, cahaya ilahi turun dari langit dan menghantam matman. Berengsek. Orang gila itu berbalik dan berlari. Ledakan. Cahaya ilahi langsung turun seperti sambaran petir, menghantam tubuh matman. Rambutnya langsung meledak dan tubuhnya hangus menghitam. Adegan ini terlalu tiba-tiba, dan Qin Fei yang juga terkejut. Namun untungnya, dia tidak terpengaruh. Cahaya ilahi itu bagaikan kilatan dalam panci, menghilang dalam sekejap. Qin Fei yang menatap langit, lalu berbalik dan berjalan ke arah si gila dengan ekspresi gembira. Dia mengendus tubuh si gila dan mengangguk, gosong di luar dan lembut di dalam, cukup harum. Setelah berkata demikian, dia mengaktifkan sebuah altar. Sudut mulut si gila berkedut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan rasa takut yang masih ada, lalu dengan cepat melompat ke altar. Si gila kecil, ada apa denganmu? Ketika keduanya kembali ke sekitar kota laut angin dan memasuki alam kura-kura hitam, Zuo Xiaosian langsung menatap kemunculan orang gila dengan heran. Aku ceroboh dalam berkata-kata dan menyinggung surga, jadi aku tersambar petir. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Zuo Xiaosian terkejut. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Si gila kecil, mengapa kamu tidak berperilaku baik? Apakah surga merupakan sesuatu yang dapat kau ganggu? Apakah kamu baik-baik saja? Zuo Xiaosian tampak khawatir. Apakah kamu seekor babi? Kau masih percaya omong kosongnya? Si gila itu menatap Zuo Xiaosian tanpa berkata apa-apa, lalu mengumpat keras, bajingan itu, cepat atau lambat, aku akan menyambarnya dengan petir. Kalau begitu kamu harus bekerja keras. Qin Fei yang tertawa. Kamu menertawakanku. Orang gila itu melotot ke arah Qin Fei yang, lalu berbalik dan pulang untuk mandi. Hari berikutnya. Di langit di atas Winsi City. Seorang pemuda berpakaian merah darah muncul dan menatap kota di bawahnya, matanya penuh penghinaan. Kemudian, dia melangkah maju, namun dia menemui penghalang yang didirikan oleh tuan kota. Hem. Melihat penghalang itu, pemuda berpakaian merah darah itu tertegun. Siapa ini? Beraninya kau menerobos masuk ke kota laut angin. Beberapa penjaga bergegas ke langit dan menatap pemuda berpakaian merah darah itu dengan niat membunuh. Minta tuan kotamu untuk keluar dan menemuiku. Pemuda berpakaian merah darah itu berbicara, dan sikapnya segera membuat marah para penjaga. Siapa orang ini? Dia tampaknya sangat mengesankan. Orang-orang di kota di bawah menatap pemuda berpakaian merah darah itu, mata mereka penuh kecurigaan. Melihat para penjaga itu bersikap acu-ta'acu, pemuda berpakaian merah darah itu berteriak dengan niat membunuh di matanya, Sing San, keluar. Suara mendesing. Tak lama kemudian, lelaki kekar itu muncul dan berdiri di atas rumah tuan kota, menatap pemuda berpakaian merah darah. Langsung. Ekspresinya berubah, dan dia buru-buru berteriak pada penjaga, jangan kasar. Kemudian, dia berlari bagai kilat menuju pemuda berpakaian merah darah itu. Zuo Tian Sheng, penguasa kota, dan tetua Yu juga muncul. Melihat pemuda berpakaian merah darah itu, jejak kecurigaan melintas di mata mereka, dan mereka segera terbang mendekat. Cepat buka penghalang itu. Lelaki kekar itu menatap tuan kota dan berkata, penguasa kota melambaikan tangannya, dan penghalang itu terbuka. Pemuda berpakaian merah darah itu memasuki penghalang, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyerbu ke depan para penjaga. Tuan, tolong ampuni nyawa kami. Ekspresi para penjaga berubah, dan mereka buru-buru berlutut dalam kehampaan dan memohon. Bahkan utusan itu pun begitu hormat, dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Tahukah kamu siapa aku? Beraninya kau menunjukkan niat membunuh padaku. Pemuda berpakaian merah darah itu tersenyum bangga dan menamparkan mereka. Mohon ampuni dosa. Tuan kota buru-buru berteriak. Namun, pemuda berpakaian merah darah itu menutup telinganya, dan aura yang kuat meledak. Itu adalah alam abadi level satu. Para penjaga itu baru berada di alam abadi setengah langkah, dan mereka langsung dihancurkan berkeping-keping oleh pemuda berpakaian merah darah. Tiga ribu enam puluh dua. Tuan kota menatap pemuda berbaju merah itu dengan ekspresi muram, mereka baru saja membalasmu. Apakah kamu harus bersikap begitu kejam? Hem. Pemuda berpakaian merah itu berbalik dan menatap Tuan kota. Ekspresi pria kekar itu berubah. Dia buru-buru menatap Tuan kota dan memarahi, jangan bersikap kasar. Minta maaf pada Tuan muda. Meminta maaf. Sang Tuan kota mengerutkan kening. Kamu punya nyali. Pemuda berpakaian merah itu berjalan menuju Tuan kota selangkah demi selangkah dengan senyum arogan yang tak tertahankan di wajahnya. Tenanglah, Tuan muda. Pria kekar itu melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia buru-buru berdiri di depan Tuan kota dan menjelaskan, dia adalah Tuan kota-kota laut angin. Tuan muda, mohon berbelas kasih. Hem. Pemuda berbaju merah itu tercengang. Ia menatap Tuan kota dan tersenyum, jadi kau Tuan kota sampah itu. Anda. Tuan kota sangat marah. Zuo Tian Sheng dan Tetua Yu juga geram. Dia berani menghina Tuan kota di depan umum. Pemuda berbaju merah itu melirik ke arah Tuan kota, lalu ke arah Tetua Yu dan Zuo Tian Sheng. Ia berkata dengan ringan, Sing ketiga, siapa mereka? Tuan muda, namanya Zuo Tian Sheng. Dia adalah wakil penguasa kota laut angin. Ini adalah Tetua Yu. Dia adalah tamu di istana Tuan kota. Sing ketiga memperkenalkan mereka satu per satu. Pemuda berpakaian merah itu menatap Zuo Tian Sheng dan Tetua Yu dan berkata dengan nada menghina, kalian juga sampah. Keduanya mendengar dan mengepalkan tangan mereka. Anda tidak setuju. Sudah lebih dari lima puluh tahun, dan kau bahkan tidak bisa menangkap dua semut setengah langkah yang tidak mati. Jika kau bukan sampah, lalu kau ini apa? Menurutku, menyebutmu sampah adalah semacam pujian. Pemuda berbaju merah itu sama sekali tidak peduli dengan wajah ketiga orang itu. Ia mempermalukan mereka tanpa ampun. Tuan kota sangat marah hingga dia tertawa dan mengangguk, Baiklah, baiklah. Jika kami sampah, bolehkah aku bertanya siapakah dirimu? Tuan muda, aku takut aku akan membuatmu takut setengah mati jika aku memberitahumu. Pemuda berbaju merah itu berkata dengan bangga. Kata Tuan kota, kalau begitu, beritahu kami dan lihat apakah kau akan membuat kami takut setengah mati. Bisakah kamu berhenti bicara? Sing ketiga merasa sangat cemas. Pemuda berbaju merah berkata, Sing ketiga, beritahu mereka. Sing ketiga menghela nafas dalam-dalam. Ia berdiri di samping pemuda berbaju merah dan menatap Tuan kota dan tiga orang lainnya, lalu berkata, yang berdiri di depan kalian adalah cucu dari wakil Tuan kota. Apa? Mata ketiganya. Mereka telah mendengar bahwa wakil pemimpin aliansi memiliki seorang cucu. Terlebih lagi, bakatnya sangat luar biasa. Akan tetapi, karena dia selalu berada di sisi wakil ketua aliansi dan tidak pernah muncul di hadapan orang lain, dia tidak tahu seperti apa penampilannya. Siapakah yang mengira bahwa orang yang ada di depannya adalah dia? Bagaimana? Apakah aku membuatmu takut? Pemuda berpakaian merah darah itu memandang mereka bertiga dengan bangga. Maaf, kami buta. Mohon maafkan kami, Tuan muda. Mereka bertiga segera menundukkan kepala dan berkata. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata, Jadi, sekarang kau mengaku kalau kau sampah. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mata mereka langsung dipenuhi amarah. Bahkan jika dia adalah cucu dari wakil pemimpin aliansi, dia tidak seharusnya mempermalukan mereka di depan umum seperti ini. Saya bertanya kepadamu, kalian semua sampah. Pemuda berpakaian merah itu berteriak. Ya, sang penguasa kota menggertakan giginya dan menahan penghinaan di dalam hatinya sambil mengangguk. Lebih seperti itu. Pemuda berpakaian merah darah itu tersenyum bangga dan menatap sing ketiga. Kali ini, aku datang ke sini untuk Kinfei Yang dan Mo Si Gila. Sing ketiga terkejut dan buru-buru berkata, Tuan muda, mereka berdua bukan orang baik. Aku tahu. Mereka tidak hanya menculik putri seorang sampah, tetapi mereka juga membunuh kedua putra seorang sampah. Lalu kenapa? Di hadapanku, mereka hanyalah sampah. Pemuda berpakaian merah darah itu tersenyum dingin. Zhuotiansheng menundukkan kepalanya dan matanya dipenuhi kemarahan. Orang yang sedang dia bicarakan jelas-jelas dia. Dia adalah wakil pemimpin aliansi kota Laut Angin. Bagaimana dia bisa membangun otoritasnya di kota Laut Angin jika dia terus menyebut mereka sampah? Apakah seperti ini cara cucu wakil ketua aliansi dibesarkan? Meski begitu, dia hanya bisa menahannya. Karena identitas cucu wakil pemimpin aliansi sudah cukup untuk mencekiknya. Tuan muda, mari kita pergi ke istana Tuan Kota terlebih dahulu. Sing ketiga juga merasakan kemarahan di hati Tuan Kota dan dua orang lainnya. Dia segera menatap pemuda berpakaian merah darah itu dan tersenyum patuh. Pemuda berpakaian merah darah itu menganggup dan menatap Tuan Kota dan dua orang lainnya. Aku akan memberimu misi. Tuan muda, silakan berikan kami perintah. Tuan Kota menundukkan kepalanya dan berkata. Kirimkan mereka surat tantangan. Katakan bahwa aku akan menunggu mereka di kota Laut Angin. Jika mereka masih laki-laki, datanglah ke kota Laut Angin dan bertarunglah denganku. Mata pemuda berpakaian merah darah itu berbinar. Mereka. Tuan Kota tercengang. Kau bukan hanya sampah, tapi juga idiot. Tentu saja, mereka adalah Kinfei Yang dan Mo Si Gila. Pemuda berpakaian merah darah itu mengejek dan berjalan menuju mansion Tuan Kota tanpa menoleh ke belakang. Cepatlah dan buatlah pengaturan. Sing ketiga memberi instruksi dan segera mengejar pemuda berpakaian merah darah itu. Sialan, cucu wakil ketua aliansi memang sombong. Ya. Dia baru saja datang dan sudah mengirim surat tantangan kepada Kinfei Yang dan Mo Si Gila. Sikapnya yang tidak menganggap mereka penting sama sekali. Petik 2. Petik 2. Orang-orang di bawah sedang berdiskusi. Jauh di atas langit, Tuan Kota dan dua orang lainnya tampak nguram. Apa-apaan? Bukankah dia hanya mengandalkan dukungan wakil pemimpin aliansi? Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Dia bahkan lebih buruk dari para playboy di WinC City. Tetuayu mengumpat dengan marah. Tenang. Sang penguasa kota mendesah diam-diam. Tuanku, bagaimana aku bisa tenang seperti ini? Zuotua dan aku bisa melupakannya, tetapi kau adalah penguasa kota laut angin, dan eksistensi tertinggi di alam penguasa sempurna. Di aliansi penggarap nakal, kau adalah tokoh senior. Dia hanya seorang junior. Apa haknya untuk bersikap begitu mendominasi di hadapanmu? Bahkan jika Kinfei Yang melihatmu, dia akan tahu untuk dengan hormat memanggilmu senior. Penatuayu merasa marah. Cukup, cukup. Siapa yang memintanya menjadi cucu wakil pemimpin aliansi? Dan sejak dia masih muda, wakil pemimpin aliansi selalu berada di sisinya dan melindunginya dengan saksama. Dapat dilihat betapa wakil pemimpin aliansi sangat peduli padanya. Kita tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Sang penguasa kota menggeleng dan mendesah. Tidak menyinggung perasaannya adalah hal yang wajar, tetapi setidaknya dia harus tahu sopan santun. Penatuayu benar. Dengan sopan santunnya, dia bahkan lebih buruk daripada para playboy di kota laut angin. Zuo Tian Sheng mendengus dingin. Kamu masih marah. Sebagai tuan kota, aku bisa menoleransinya. Tidak bisakah kau? Baiklah, cepatlah dan aturlah. Saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh orang yang selalu dibimbing dan dibesarkan oleh wakil ketua aliansi. Sang penguasa kota berpikir dalam hati. Kemampuan. Zuo Tian Sheng mendengus jijik dan mengirimkan transmisi suara. Menurutku, dia hanya memiliki kemampuan untuk bersikap sombong dan lalim. Sekarang, aku berharapkin Fei Yang dan si gila kecil dapat muncul dan membunuhnya secara langsung. Penguasa kota terkejut dan langsung melotot ke arah Zuo Tian Sheng. Ia berpikir, jangan katakan hal seperti itu lagi di masa mendatang. Zuo Tian Sheng mengerutkan bibirnya dan berkata, Baiklah, kami akan mengaturnya. Tetuayu, ayo pergi. Pena Tuayu mengangguk. Keduanya menuki ke bawah dan menghilang bagaikan kilat. Tuan kota menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah istana Tuan kota dengan cahaya dingin di matanya. Di bawah pengaturan Zuo Tian Sheng dan Tetuayu, tantangan pemuda berpakaian merah darah dengan cepat menyebar ke seluruh kota laut angin. Hanya dalam beberapa hari, semua kota di benua timur membahas masalah ini. Apa? Cucu wakil pemimpin aliansi penggarap jahat benar-benar secara pribadi mengajukan tantangan. Siapakah Qin Fei Yang dan Si Gilamo? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Meskipun Qin Fei Yang dan Si Gilamo telah menyebabkan banyak masalah selama kurun waktu ini, dan mereka dicari di semua kota besar di benua timur, semua orang hanya penasaran saja. Namun kini, saat pemuda berbaju merah darah itu memberi tantangan, keduanya pun langsung menjadi terkenal. Karena berbeda. Bagaimana mungkin cucu dari wakil pemimpin aliansi secara pribadi mengajukan tantangan? Bagaimana mungkin mereka adalah orang biasa? Jadi semua orang mulai memberikan perhatian khusus kepada Qin Fei Yang dan Si Gilamo. Apa? Cucu wakil pemimpin aliansi secara pribadi datang ke kota laut angin dan mengajukan tantangan kepada Qin Fei Yang dan Si Gilamo. Kota Laut Awan Paviliun Kenikmatan Surgawi Yun Zi Yang, wanita dalam gaun warna-warni, dan Master Menara Paviliun Kenikmatan Surgawi menatap tongkat di hadapan mereka dengan kaget. Ya, sekarang, bukan hanya paviliun kesenangan Surgawi. Seluruh benua timur membicarakannya. Staff itu mengangguk. Yun Zi Yang merenung sejenak lalu melambaikan tangan ke arah staff, lakukan saja tugasmu. Ya, staff itu berbalik dan pergi. Yun Zi Yang melambaikan tangannya dan menutup pintu. Ia menatap wanita yang mengenakan gaun berwarna-warni itu dan tersenyum pahit. Keduanya benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Wanita dalam gaun warna-warni dan Master Menara Paviliun kesenangan Surgawi menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Mereka benar-benar membuat cucu wakil pemimpin aliansi khawatir. Master Menara Paviliun Kenikmatan Surgawi bertanya, Saudara Yun, apakah Anda kenal cucu wakil pemimpin aliansi? Tidak. Tetapi aku pernah mendengar tentangnya. Konon katanya dia orang yang sangat mengerikan. Wakil ketua aliansi selalu menjaganya di sisinya untuk membesarkannya, tapi dia juga terlihat seperti orang yang sangat kejam. Kata Yun Ziyang. Master Menara Paviliun Kegembiraan Surgawi berkata dengan khawatir, kali ini, Kindage dan Sigilamo mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Saya tidak tahu apakah mereka akan dirugikan, tetapi saya yakin jika mereka menerima tantangan tersebut, pertarungannya akan sangat seru. Mengapa kita tidak pergi ke kota Winsi dan melihatnya sekarang? Saran Yun Ziyang. Sekarang, Kindage dan Sigilamo belum menerima tantangannya, kan? Sang Master Menara Paviliun Kenikmatan Surgawi tercengang. Kau tidak mengerti ini, bukan? Tantangan dari cucu wakil pemimpin aliansi adalah kejadian yang langka. Begitu berita ini keluar, saya yakin banyak orang akan seperti kami dan pergi ke Winsi City untuk melihatnya. Jika kita terlambat, saya khawatir kita bahkan tidak akan bisa memasuki kota. Yun Ziyang berkata sambil tersenyum. Itu masuk akal. Master Menara Paviliun Kesenangan Surgawi menganggup dan menatap wanita yang mengenakan gaun berwarna-warni itu. Miau-miau, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Asalkan kalian bahagia. Yi Miau-miau tersenyum. Pada saat yang sama. Istana Setan. Tidak mungkin. Orang tua itu benar-benar rela membiarkan cucu kesayangannya pergi ke Winsi City. Kepala balai istana iblis menatap Cuyun yang duduk di bawah dengan kaget. Masalah ini telah menyebar ke seluruh benua timur. Bahkan banyak murid istana iblis kita sudah dalam perjalanan menuju kota Laut Angin. Hal ini tidak mungkin palsu. Kedua makhluk kecil ini sungguh tidak mengecewakan kami. Mereka sudah keterlaluan. Sudut mulut Cuyun melengkung sedikit, penuh dengan kesan main-main. Bukan karena mereka sudah keterlaluan. Wakil ketua aliansilah yang tidak mau melepaskannya. Menurut saya, ini bukan hanya masalah, tapi masalah yang sangat besar. Bagaimana penyelidikan Anda? Tanya kepala balai istana iblis. Mata-mata yang kita atur di aliansi penggarap nakal tidak bisa mendekati benda tua itu, jadi sangat sulit untuk menyelidikinya. Cuyun menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan pemimpin aliansi dari aliansi penggarap jahat? Tanya kepala balai istana iblis. Cuyun berkata, orang ini tampaknya bersembunyi di suatu tempat dalam pengasingan. Dia tampaknya belum mengetahui masalah ini. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Kami tidak dapat menyelidikinya, tetapi seseorang dapat melakukannya. Siapa? Kepala balai istana iblis merasa curiga. Saya mendengar dari tetua huwa bahwa Kinfei yang dan Cuyun tampaknya tertarik pada wakil pemimpin aliansi. Pikirkanlah, sebagai pihak yang terlibat, mereka pasti akan melakukan apapun untuk menyelidiki masalah ini. Cuyun tersenyum. Maksudmu kita hanya harus menunggu dan menikmati hasil jerih payah mereka? Kata kepala balai istana iblis. Tentu saja lebih baik kalau kita tidak berusaha. Cuyun terkikik. Kamu gadis kecil. Kepala balai istana iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah merenung sejenak, dia berkata, baiklah kalau begitu. Karena tetua huwa sedang mengawasi, kita tidak perlu khawatir. 3063 Benua timur tengah dilanda kekacauan, tetapi Kinfei yang dan si gila tidak menyadarinya. Karena di alam awan langit, selain Zhuotiansheng, mereka belum membuat jembatan kontrak dengan siapapun, jadi wajar saja jika tak seorang pun memberi tahu mereka. Adapun Zhuotiansheng. Sekarang setelah dia membenci mereka sampai ke tulang, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mengirimi mereka pesan. Tidak mengherankan. Pemuda berpakaian merah darah itu harus menunggu lama. Karena Kinfei yang dan si gila sekarang sedang menyendiri, memurnikan batu jiwa sambil memahami hukum kedalaman. Meski mereka melakukan banyak tugas sekaligus, itu bukan masalah besar bagi mereka berdua. Dan Kinfei yang baru memahami kedalaman pertama dari tiga kedalaman hukumnya. Meskipun si orang gila telah memahami kedalaman kedua dari hukum pembantaian, tidak ada kemajuan pada dua lainnya. Kedalaman hukum bukan saja merupakan metode yang ampuh, tetapi juga merupakan syarat yang diperlukan untuk melangkah ke alam berdaulat. Dan kini, pengolahan mereka telah melangkah ke alam abadi yang awal, dan melihat mereka semakin dekat ke puncak, mereka tentu saja tidak bisa mengabaikan hukum kedalaman. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Pada hari ini, di langit di atas ladang tanaman herbal, tiba-tiba, Badai Ruang Waktu muncul, memancarkan gelombang penghancur yang mengerikan, seketika menelan area hampa yang luas. Ini adalah kedalaman hukum ruang yang ketiga, Badai Ruang Waktu. Namun tak lama kemudian, Badai Ruang Waktu itu menghilang. Itu benar. Ini adalah terobosan Kin Batian. Karena di alam kura-kura hitam, hanya dia yang menguasai hukum ruang. Beberapa tahun kemudian berlalu. Ledakan. Kekuatan misterius melonjak keluar dari salah satu paviliun dan ke langit. Langit di atas negeri iblis seketika berubah menjadi ketiadaan. Hem. Si kecil Wim segera muncul, menatap kehampaan itu dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Segera. Fenomena kehampaan pun lenyap dan segalanya segera kembali normal. Pandangan si kecil Wim tertuju pada paviliun. Paviliun ini adalah tempat tinggal Lu Zheng Yang. Hukum ketiadaan, lumayan. Sambil bergumam, si Wim kecil menghilang. Hampir setiap beberapa tahun, beberapa fenomena akan muncul di negeri iblis. Fenomena itu semua dibentuk oleh hukum kedalaman. Karena yang bekerja keras bukan Qin Fei Yang, Sigila, Qin Batian, dan Lu Zheng Yang, melainkan yang lain juga bekerja keras. Misalnya, Mu Tianyang dan leluhur iblis. Lalu ada Xiaoyuan dan lima puluh jenderal ilahi lainnya. Beberapa dari mereka berkultivasi di tanah iblis, sementara yang lain pergi untuk memahami kekuatan hukum. Kurang lebih, mereka semua mendapatkan sesuatu. Beberapa tahun lagi berlalu. Cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari sebuah halaman. Tidak terlalu kuat, tetapi mengandung gelombang energi kehidupan yang menggemparkan, tak terbatas bagai lautan, dan langsung menyelimuti seluruh negeri iblis. Ini adalah hukum kehidupan. Si kecil Wim muncul sekali lagi, matanya penuh keterkejutan. Mengetuk. Bersamaan dengan suara langkah kaki yang ringan, seorang wanita berjalan keluar dari pavilion. Kulitnya berkilau dan bening, dan dia tinggi dan ramping. Dia mengenakan gaun emas muda, dan rambut emasnya yang begelombang menari-nari tertiup angin. Energi kehidupan yang merasuki negeri iblis berasal darinya. Pada saat ini, dia bagaikan dewi kehidupan, menawan dan anggun. Benar sekali. Dia adalah Putri Duyung. Kelihatannya tidak sesulit itu. Putri Duyung melirik energi kehidupan di sekitarnya, dan dengan satu pikiran, seluruh energi kehidupan segera kembali ke tubuhnya. Tidak sesulit itu. Mulut si pengecut kecil berkedut sedikit ketika mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menghilang tanpa jejak. Ledakan. Beberapa tahun lagi berlalu. Aura mengerikan dan ganas tiba-tiba meletus dari dalam kastil kuno itu. Mengikuti dengan saksama. Energi gelap melonjak ke langit, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, seperti binatang buas yang tak tertandingi. Pada saat ini, semua orang di tanah iblis yang telah memahami kedalaman hukum merasakan ketakutan yang besar. Seolah-olah hukum kedalaman sedang ditarik keluar dari tubuh mereka oleh suatu kekuatan misterius. Apa yang sedang terjadi? Kin Feiyang dan si gila adalah orang pertama yang bangun. Karena mereka berada di dalam kastil kuno. Keduanya berlari keluar dari ruang kultivasi dan melihat ke arah pintu batu yang tertutup rapat. Apa yang dilakukan serigala bermata putih ini? Si orang gila mengerutkan kening. Bagaimana situasinya? Kin Batian, Lu Zeng Yang, Putri Duyung, Teratai Api, dan yang lainnya berlari masuk satu demi satu, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kin Feiyang menatap mereka dan bertanya, apakah kalian juga memiliki ilusi bahwa kedalaman hukum sedang dijarah? Dalam. Putri Duyung mengangguk. Kin Feiyang terdiam, Apa yang kau anggupkan? Kau tidak memahami hukum mendalam. Putri Duyung sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang aku tidak memahami hukum kedalaman. Apa? Kin Feiyang menatapnya dengan bingung. Beberapa tahun yang lalu, saya memahami hukum kehidupan. Sang Putri Duyung tersenyum bangga. Hukum kehidupan. Kin Feiyang dan si gila saling berpandangan. Ledakan. Pada saat ini, energi gelap yang keluar dari ruang kultivasi bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, Kin Feiyang dan yang lainnya merasakan krisis yang sangat jelas. Jenis gerakan pembunuhan mengerikan apa yang dipahami serigala bermata putih ini. Semua orang bingung. Hukum profanditas merasa terancam. Mungkinkah ia telah memahami teknik pembunuhan yang tak tertandingi yang dapat merampas hukum profanditas? Begitu pikiran ini muncul, hati semua orang tak kuasa menahan gemetar. Tak perlu dikatakan lagi, kemungkinan seperti itu benar-benar ada. Karena kemampuan bawaan serigala bermata putih, yang pertama adalah merampas jiwa pertempuran, dan yang kedua adalah merampas kultivasi. Dan keduanya permanen. Sangat mungkin pula untuk menghilangkan kedalaman hukum. Titik. Sesaat kemudian, energi hitam berangsur-angsur mengalir ke ruang kultivasi, dan ancaman di hati Kin Feiyang dan yang lainnya akhirnya menghilang. Haha. Apa yang kalian semua lihat di luar? Tidak adakah hal lain yang harus kamu lakukan? Suara serigala bermata putih terdengar dari dalam, namun tawa puasnya tak tersamarkan. Keluar. Kata Kin Feiyang. Saya tidak bebas. Serigala bermata putih itu menanggapi dan kemudian terdiam. Tidak peduli seberapa keras Kin Feiyang memanggilnya, serigala itu mengabaikannya. Berpura-pura misterius sepanjang hari. Frenzy melengkungkan bibirnya. Kin Feiyang bisa langsung menerobos masuk. Bagaimanapun juga, dia adalah pemilik kastil kuno, dan hanya masalah pikiran baginya untuk pergi kemanapun. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak perlu. Sebab sekalipun ia masuk dan menemui serigala bermata putih, jika serigala bermata putih itu tidak berkata apa-apa, maka tidak akan ada yang dapat ia lakukan. Ayo bubar, ayo bubar. Kin Feiyang melambaikan tangannya, tetapi kemudian tampak memikirkan sesuatu dan berkata, Tunggu. Dia segera menatap Putri Duyung dan bertanya, Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memahami hukum kehidupan. Ya. Putri Duyung mengangguk. Kin Feiyang berkata, Apakah itu hukum kehidupan dalam formula ilahi enam kata? Saya tidak yakin tentang itu. Selain itu, kehidupan dan kematian dari formula ilahi enam kata belum tentu menyeratkan hukum kehidupan dan kematian. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang sedikit tercengang. Tampaknya masuk akal, karena sampai sekarang, dia masih belum tahu apa arti hidup dan mati ini. Namun, gadis kecil ini memahami hukum kehidupan sungguh mengejutkan. Kin Feiyang bertanya, Bagaimana kamu memahaminya? Hanya dengan memikirkannya saja, saya tiba-tiba mendapat pencerahan. Putri Duyung mengatakannya dengan sangat santai, tetapi Kin Feiyang dan yang lainnya terdiam. Hanya memikirkannya saja dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Ini benar-benar menyebalkan. Baiklah, lanjutkan. Kin Feiyang dan Frenzy saling berpandangan dan kembali ke ruang kultifasi masing-masing tanpa daya. Putri Duyung dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Kin Ruo Shuang melirik Putri Duyung dan berkata sambil cemberut, Kamu benar-benar membuat orang iri. Tidak perlu, bukankah itu hanya hukum kehidupan? Sang Putri Duyung terkekeh. Bukankah itu hanya hukum kehidupan? Kin Ruo Shuang mengusap dahinya dan menatap langit. Kata-kata gadis sialan ini sangat menyebalkan. Hukum kehidupan dan kematian dapat dikatakan sebagai hukum terkuat di dunia. Karena mereka mewakili kehidupan dan kematian. Siapakah di dunia ini yang dapat lolos dari hidup dan mati? Oleh karena itu, hukum kehidupan dan kematian adalah hukum kehidupan yang diimpikan oleh banyak makhluk. Tetapi gadis terkutuk ini, tidak hanya memahaminya, tetapi dia juga mengatakannya dengan nada santai. Bagaimana mungkin dia, yang bahkan tidak memahami hukum kehidupan yang paling umum, menanggung hal ini? Itu merupakan pukulan baginya. Tidak. Dia tidak bisa lagi berdiam di balik pintu tertutup. Dia harus keluar jalan-jalan. Kin Ruo Shuang bergumam dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Kakak Ruo Shuang, kamu mau pergi ke mana? Sang Putri Duyung buru-buru bertanya. Aku akan keluar dan mencari seorang pria untuk kembali. Kalau tidak, aku akan benar-benar menjadi wanita tua yang tidak berguna. Kin Ruo Shuang berkata tanpa menoleh ke belakang. Sang Putri Duyung tertegun lalu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Tampaknya Suster Ruo Shuang cukup khawatir dipanggil sebagai wanita tua yang tersisa. 3064 Pada pagi ketiga setelah insiden serigala bermata putih, Zuo Xiaosian menerima sebuah pesan. Ayah Zuo Xiaosian terkejut saat dia mengeluarkan batu komunikatif, sebelum dia segera menerima pesan tersebut. Itu memang Zuo Tian Sheng. Ayah Zuo Xiaosian sangat bersemangat. Sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir kali dia melihat ayahnya di dunia Xuan Wu. Dia sangat merindukannya. Zuo Tian Sheng menatap putrinya dengan rasa bersalah dan bertanya, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Zuo Xiaosian mengangguk. Sama seperti dulu. Zuo Tian Sheng tersenyum tipis, tetapi ekspresinya agak lesu. Zuo Xiaosian bertanya dengan curiga, Ayah, apakah Anda menemui masalah? Hanya beberapa masalah sepele. Zuo Tian Sheng melambaikan tangannya dan bertanya, Putriku, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Menyalahkanmu. Zuo Xiaosian sedikit terkejut, sebelum dia berkata, Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu karena telah membantuku dan si gila kecil. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Hmm. Zuo Tian Sheng terkejut. Dia melirik Zuo Xiaosian dengan curiga. Apakah gadis ini tidak tahu tentang putusnya hubungan ayah-anak? Xiaosian, ayo jalan-jalan. Pada saat ini, suara Putri Duyung terdengar dari luar. Ia lalu memasuki ruangan dengan senyum lembut. Namun, saat melihat Zuo Tian Sheng, mata Putri Duyung terbelalak. Ia segera menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zuo. Anda. Zuo Tian Sheng melirik Putri Duyung dengan curiga. Ayah, dia adalah kakak ipar yang kuceritakan kepadamu. Dia sangat baik padaku. Zuo Xiaosian dengan cepat menjelaskan. Zuo Tian Sheng tersadar, Begitu ya. Terima kasih sudah menjaga Xiaosian. Xiaosian sudah seperti adikku sendiri. Sudah menjadi kewajibanku untuk merawatnya. Putri Duyung tersenyum. Ia berbalik dan mengambil batu komunikasi dari tangan Zuo Xiaosian. Ia kemudian menatap Zuo Xiaosian dan berkata, Xiaosian, bisakah kau tinggalkan kami sebentar? Aku punya beberapa masalah pribadi untuk dibicarakan dengan ayahmu. Tidak bisakah aku mendengarkan? Zuo Xiaosian dimulai. Bersikaplah baik. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Baiklah. Zuo Xiaosian mengangguk tak berdaya, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Putri Duyung melambaikan tangannya dan pintu perlahan tertutup. Dia menatap Zuo Tiansheng dan berkata, kami belum memberitahu Xiaosian bahwa kamu telah memutuskan hubungan dengan putrimu. Saya benar-benar tidak tahu. Zuo Tiansheng bergumam. Kami melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Bagaimanapun juga, kamu sangat penting baginya. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan lari kepadamu tanpa peduli konsekuensinya. Sekarang dia dicari di mana-mana, dia pasti akan mati jika kehabisan. Kata Putri Duyung. Terima kasih karena selalu memikirkan Sian, R. Zuo Tiansheng berkata dengan penuh rasa terima kasih, lalu berkata dengan suara yang dalam, tapi aku tidak mengerti, mengapa kamu membunuh kedua putraku. Apakah wakil pemimpin aliansi penggarap jahat telah membiarkanmu pergi? Putri Duyung menjawab dengan sebuah pertanyaan. Ya. Zuo Tiansheng mengangguk. Kemudian, dia membeku dan buru-buru bertanya, apakah kamu benar-benar membantuku? Itu benar. Bagaimanapun juga, kau adalah ayah Siausian. Dan kau juga membantu Siausian dan kakak senior frenzy, jadi tentu saja kami tidak akan membiarkanmu menanggung tekanan ini sendirian. Putri Duyung mengangguk. Kalau begitu, kita bisa pikirkan cara lain. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anakku, saudara kandung Siausian. Zuo Tiansheng mengerutkan kening. Anda mungkin tidak mengenal kami dengan baik. Siapapun yang menjadi target kami pada dasarnya adalah orang yang pantas mati. Momong-momong, kamu masih sangat tidak kompeten sebagai seorang ayah. Kamu bahkan tidak memperhatikan masalah antara anak-anakmu. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Kamu bilang mereka semua pantas mati. Zuo Tiansheng tidak bisa menerimanya. Daripada menanyaiku, lebih baik kau perhatikan saja anak-anakmu. Putri Duyung tidak menjelaskan. Beberapa hal harus ditemukan oleh orang yang terlibat. Zuo Tiansheng mengerutkan kening. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak kompeten. Apa yang dikatakannya tentang memperhatikan putra-putranya? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, tatapannya bergetar saat dia menata Putri Duyung dengan tak percaya. Dia bertanya, Siausian dan mereka. Sebagai wakil penguasa kota dari kota super besar seperti kota laut angin, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang idiot? Jadi dia memikirkan sesuatu, tetapi sulit menerimanya sejenak. Putri Duyung melambaikan tangannya dan berkata, Jangan tanya padaku, kamu bisa mengamati sendiri secara perlahan. Baiklah. Zuo Tiansheng menganggup dan kemudian berkata, di mana Kinba Tian dan Little Frenzy. Mereka semua menyendiri. Putri Duyung berkata jujur. Mendengar ini, Zuo Tiansheng ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Putri Duyung tersenyum dan berkata, Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Memang ada satu hal. Zuo Tiansheng menjelaskan situasi pemuda berpakaian merah darah itu secara rincin. Cucu wakil pemimpin. Sang Putri Duyung tercengang. Ya. Zuo Tiansheng menganggup. Putri Duyung merenung sejenak lalu menganggup, Baiklah, aku akan segera memberitahu Feiyang dan kakak senior Frenzy. Jangan bicara omong kosong. Meskipun orang ini sombong, dia tetap cucu wakil pemimpin. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Aku tidak menyuruhmu membunuhnya, tapi menyuruhmu untuk berhati-hati di masa depan. Kata Zuo Tiansheng. Terima kasih. Putri Duyung tersenyum tipis dan memanggil Zuo Xiaoxian masuk. Dia kemudian memasuki istana dan menemui Frenzy dan Qin Feiyang. Mendengar ini, Qin Feiyang dan Zuo Xiaoxian juga cukup terkejut. Bahkan cucu wakil pemimpin pun datang. Mereka benar-benar sangat menghargai mereka. Zuo Tiansheng berkata, Jangan memprovokasi dia. Kata Putri Duyung. Kuncinya adalah dialah yang memprovokasi kita sekarang. Selain itu, dia bahkan menantang. Jika kita masih bersembunyi, bagaimana kita bisa bertahan hidup di alam awan langit di masa depan. Frenzy tertawa. Putri Duyung tidak berdaya. Dia tahu ini akan berakhir seperti ini. Qin Feiyang melirik Frenzy, lalu menatap Putri Duyung dan bertanya, seperti apa karakter orang ini? Tidak bagus. Saya mendengar dari Zuo Tiansheng bahwa orang ini sangat sombong. Ketika pertama kali muncul di kota Laut Angin, dia dengan arogan dan tidak masuk akal membunuh beberapa penjaga. Dia bahkan menghina Zuo Tiansheng dan dua orang lainnya di depan semua orang. Dan selama bertahun-tahun dia bergaul di berbagai rumah bordil, mencari kesenangan sepanjang hari. Kata Putri Duyung. Mustahil. Bahkan Zuo Tiansheng dan yang lainnya seperti ini. Frenzy tercengang. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa sombongnya orang ini. Putri Duyung mengangguk. Bagaimana dengan kultifasinya? Qin Feiyang bertanya. Sepertinya ini adalah alam abadi tingkat pemula. Kata Putri Duyung. Apa-apaan, seorang alam abadi tingkat pemula begitu sombong. Frenzy mengerutkan kening. Batuk-batuk. Kakak senior, kau juga seorang pemula di alam abadi, tapi kau tampaknya tidak lebih rendah hati daripada dia. Qin Feiyang terbatuk kering dan dengan ramah mengingatkannya. Bagaimana kita bisa sama? Dia sombong karena ada kakek di belakangnya, tapi aku mengandalkan diriku sendiri. Ada perbedaan besar. Frenzy melengkungkan bibirnya. Qin Feiyang tidak bisa menahan tawa. Jangan bertele-tele, ayo kita pergi dan melihatnya. Frenzy mendesak. Kalian benar-benar ingin pergi? Putri Duyung memandang keduanya. Tentu saja. Cahaya dingin melintas di mata Frenzy. Ya, kita harus pergi. Qin Feiyang mengangguk. Tetapi, Putri Duyung sedikit khawatir. Mengapa wakil pemimpin ingin membunuh kita? Inilah pertanyaan yang selama ini kami coba cari tahu. Tetapi kami bahkan tidak tahu di mana wakil pemimpinnya berada, jadi tidak ada cara untuk menyelidikinya. Dan sekarang, cucunya sudah berinisiatif datang ke rumah kita, jadi mengapa kita harus bersikap sopan? Lagipula, aku paling suka berurusan dengan tipe playboy seperti ini. Frenzy mencibir. Baiklah. Putri Duyung mengangguk, menatap keduanya, dan berkata, kalau begitu kalian hati-hati. Mata Qin Feiyang berkedip sedikit, menatap Frenzy, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, masalah ini tidak mendesak. Mengapa? Frenzy curiga. Sebagai cucu wakil pemimpin, dia sudah mengajukan tantangan. Tanpa melihat kita, harga dirinya tidak akan mengizinkannya pergi. Sebaiknya kita terus bercocok tanam untuk jangka waktu tertentu. Saya merasa bahwa saya telah memahami hukum kedua yang paling dalam dari ketiga hukum tersebut. Beri saya waktu lagi, dan saya akan mampu memahaminya. Kata Qin Feiyang. Saya setuju. Bagaimanapun, dia adalah cucu wakil pemimpin. Kita tidak bisa meremehkannya. Semakin banyak trik yang kalian miliki, semakin besar peluang kalian untuk menang. Putri Duyung mengangguk. Frenzy menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menggertakkan giginya. Baiklah, biarkan dia menunggu. Secara kebetulan, aku juga telah memahami hukum pembantaian tingkat ketiga. Qin Feiyang mengangguk, lalu mengamati Frenzy, dan berkata, ngomong-ngomong, hukum macam apa yang kau warisi di kuil? Itu bukan urusanmu. Frenzy berbalik dan memasuki ruang kultivasi, meninggalkan Qin Feiyang dan Putri Duyung saling menatap. Serigala bermata putih itu seperti ini, dan begitu juga dia. Tidak bisakah kita bersenang-senang bersama? Qin Feiyang mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa terburu-buru? Kita akan mengetahuinya cepat atau lambat. Putri Duyung tersenyum. Sementara itu, Zhuotiansheng dan Zhuotiaosian mengobrol sebentar sebelum kembali ke rumah Tuan Kota. Bukan hanya Xing San yang merupakan ahli yang menakutkan di Istana Tuan Kota, pemuda dengan pakaian merah darah itu juga ada di sana. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan berada di Istana Tuan Kota. Setelah kembali ke Istana Penguasa Kota, dia duduk sendirian di Aula Utama dengan kepala tertunduk. Matanya berbinar-binar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Pak Tuayu masuk dan menutup pintu. Dia mengirimkan suaranya, Apakah kamu melihat Xiaosian? Ya. Zhuotiansheng mengangguk. Apakah dia baik-baik saja? Pak Tuayu bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk. Qin Feiyang dan yang lainnya juga memperlakukannya dengan baik. Lagi pula, aku tahu bahwa Qin Batian dan si gila kecil memang membuat keributan di pagoda asap ungu untuk membantuku. Zhuotiansheng mengirimkan suaranya. Pak Tuayu sedikit terkejut, sebelum bergumam, itu hal yang baik. Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Zhuotiansheng merenung sejenak, lalu mendongat dan menatap Pak Tuayu, Pak Tuayu, meskipun kau adalah penabis Istana Tuan Kota, Tuan Kota dan aku memperlakukanmu seperti keluarga. Saya bisa merasakannya. Pak Tuayu mengangguk dan berkata dengan nada curiga, tetapi mengapa kau tiba-tiba menyebutkan hal ini? Zhuotiansheng berkata, kalau begitu, izinkan saya bertanya, jika hubungan antara anak-anak saya tidak sesederhana kelihatannya, apa yang harus saya lakukan? Dengan baik. Saya tidak begitu mengerti. Pak Tuayu menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, ketika saya berbicara dengan Qin Feiyang, saya samar-samar mengungkapkan beberapa berita buruk. Xiao Xian mengalami masa-masa sulit di Istana Tuan Kota. Dan itu semua karena saudara-saudaranya. Zhuotiansheng menghela nafas. Maksudmu, mereka cemburu melihat betapa kamu memanjakan Xiao Xian? Pak Tuayu terkejut. Ya. Jadi, aku ingin kau menyelidiki masalah ini untukku. Kau harus menyelidikinya sampai tuntas. Zhuotiansheng menatap Pak Tuayu dengan penuh permohonan. Dia ingin menyelidikinya sendiri, tetapi dia takut melihat kebenaran dan merasa kesal. Pak Tuayu menatap Zhuotiansheng dalam-dalam lalu mengangguk. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Saya harap itu bukan seperti yang saya pikirkan. Setelah Zhuotiansheng melihat Pak Tuayu pergi, dia melihat ke atas aula dan bergumam pada dirinya sendiri. 3065. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari, setengah bulan kemudian, Penatuayu pergi menemui Zhuotiansheng dengan berat hati. Kebetulan wali kota juga ada di sana. Dia juga telah mempelajari beberapa hal. Melihat ekspresi Tetuayu, mereka berdua yang awalnya dalam suasana hati yang baik, langsung terjatuh. Beritahu saya. Zhuotiansheng menarik nafas dalam-dalam dan menatap Tetuayu. Menurut penyelidikanku selama setengah bulan terakhir, aku menemukan bahwa memang ada yang salah dengan Tuan Muda. Penatuayu mendesah. Meskipun Zhuotiansheng sudah siap secara mental, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya karena kesakitan. Wali kota melirik Zhuotiansheng, lalu bertanya pada Tetuayu, apakah mereka pantas mati? Bagi orang luar, begitulah adanya. Kata Penatuayu. Dengan kata lain, Zhuotiansheng sebagai seorang ayah harus menanggungnya. Mendesah. Kami selama ini tinggal di sisi Xiaosian, tapi kami sama sekali tidak menyadarinya. Saya bukan ayah angkat yang berkualifikasi, dan Anda juga bukan ayah angkat yang berkualifikasi. Wali kota menoleh ke arah Zhuotiansheng dan mendesah. Hal yang paling lucu adalah saya butuh orang lain untuk mengingatkan saya. Seberapa bodohnya aku? Bagaimana Xiaosian bisa bertahan selama bertahun-tahun? Saya akhirnya mengerti mengapa dia tidak ingin kembali bersama kita. Dia bosan dengan rumah ini dan orang-orang di sini. Zhuotiansheng mengepalkan tangannya, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Xiaosian tahu bahwa kamu biasanya sangat sibuk dan tidak ingin memberitahumu. Dia tidak ingin menghancurkan rumah ini, jadi dia menanggungnya sendiri. Sungguh anak yang bijaksana. Pena Tuayu tersenyum lega. Wali kota itu menatap Tetuayu dan mengangguk. Ya, dia selalu sangat bijaksana. Kemudian, dia menoleh ke Zhuotiansheng dan bertanya, Zhuotua, apa yang akan kamu lakukan? Rumah tanpa ketulusan dan kekerabatan, hanya tipu daya dan tipu daya. Apakah ini benar-benar rumah? Mata Zhuotiansheng dipenuhi dengan niat membunuh. Hati Tetuayu bergetar. Mengapa kamu tidak memberi mereka kesempatan lagi? Bagaimanapun, mereka adalah darah dagingmu. Beri mereka kesempatan. Apakah mereka pernah memberi Xiaoxian kesempatan? Kalian semua telah melihat sikap Xiaoxian terhadap mereka. Dia hanya ingin menggunakan ketulusan untuk memengaruhi mereka. Tetapi apakah mereka pernah memberinya kesempatan? Tidak. Bahkan ketika Xiaoxian diculik oleh orang gila itu, mereka sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, mereka malah bersuka cita. Zhuotiansheng menghantamkan telapak tangannya ke meja teh dan tiba-tiba berdiri. Ia meraung, Meskipun aku, Zhuotiansheng, kejam dan tak kenal ampun, aku tetap peduli dengan keluargaku. Tapi bagaimana dengan mereka? Orang-orang yang tidak berperasaan ini harus dibunuh. Paling buruk, aku akan melahirkan beberapa orang lagi di masa depan. Dari sini, tidak sulit untuk melihat bahwa Zhuotiansheng memang orang yang kejam. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ia juga merupakan seorang pria yang peduli terhadap keluarganya dan memiliki prinsip. Baiklah. Pak Tuayu mengangguk, lalu berkata, tapi sekarang, mereka bertarung sengit dengan Yeyuan, tidak baik untuk bergerak. Mendengar hal ini, Zhuotiansheng menjadi semakin marah. Yeyuan adalah pemuda berjubah darah. Saat itu, Yeyuan telah mempermalukannya di depan umum, penguasa kota, dan tetua Yu. Akan tetapi, kedua putra yang tidak berbakti ini bukan saja tidak mau membelanya, mereka bahkan mempermainkan Yeyuan setiap hari. Menyanjung dan menjilat, seolah-olah Yeyuan adalah ayah kandung mereka. Penguasa kota berpikir sejenak, lalu menatap Zhuotiansheng dan berkata, Zhuotua, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah Yeyuan dan Xing ketiga pergi. Lalu menurutmu kapan mereka akan pergi? Zhuotiansheng bertanya, Bagaimana saya tahu? Sang Tuan Kota tersenyum pahit. Itu benar. Sebagai cucu wakil pemimpin, Yeyuan telah mengajukan tantangan di depan umum. Sebelum melihat Kinfei yang dan si gila kecil itu, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Jika anak-anak yang tidak berbakti ini mengikutinya untuk waktu yang lama, siapa tahu apa jadinya mereka. Kata Zhuotiansheng. Saya mengerti, tapi kita benar-benar tidak bisa menyentuhnya sekarang. Kata Tuan Kota. Mendesah. Aku harus melihat wajah orang lain untuk membunuh beberapa anak yang tidak berbakti. Aku benar-benar pengecut sebagai wakil penguasa kota. Zhuotiansheng sangat marah. Di jalanan. Kakak Ye, menurutmu cewek mana yang tidak buruk? Sebelas pemuda berpakaian mewah mengikuti di belakang seorang pemuda berpakaian merah darah. Mereka terus menunjuk-nunjuk gadis-gadis yang lewat dan tertawa cabul tanpa henti. Itu benar. Kelompok orang ini adalah putra Yeyuan dan Zhuotiansheng. Dia tidak buruk. Yeyuan menatap gadis itu. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia tampak segar dan sangat imut. Mendengar hal itu, kawanan playboy itu pun langsung berlari menghampiri dan menangkap gadis muda itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Gadis itu tiba-tiba berseru. Orang-orang di sekitar menoleh. Meski mata mereka penuh simpati, tak seorang pun melangkah maju untuk menghentikan mereka. Belum lagi Yeyuan, bahkan para playboy keluarga Zhuot bukanlah orang-orang yang berani mereka singgung. Jangan malu-malu. Jangan dipilih oleh kakak Ye. Itu kehormatanmu. Jadi. Kesebelas pemuda itu menyeret gadis muda itu dan berjalan di depan Yeyuan. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Kau hanya perlu menemaniku minum. Yeyuan mencubit dagu gadis itu dan terkekeh. Aku tidak mau. Petik 2. Tuan muda Ye, aku mohon, biarkan aku pergi. Gadis muda itu berseru, wajahnya pucat. Kamu benar-benar tidak menginginkan wajah. Tuan muda ketiga keluarga Zhuot segera menamparkan wajah gadis itu. Yeyuan mencengkeram lengan tuan muda ketiga keluarga Zhuot dan berkata dengan tidak senang, seorang pria terhormat memukul seseorang, tidakkah kamu merasa malu? Lagipula, kau menyakitinya. Siapa yang akan menemaniku minum? Kakak Ye, maafkan aku, maafkan aku. Tuan muda ketiga keluarga Zhuot buru-buru membungkuk dan tersenyum menyanjung. Yeyuan melepaskan tuan muda ketiga dari keluarga Zhuot dan menatap gadis muda itu sambil tersenyum. Gadis kecil, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu ingin menemaniku minum? Saya, petik 2. Wajah gadis muda itu penuh ketakutan. Melon yang dipetik dengan paksa tidak manis. Kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Yeyuan menggelengkan kepalanya, bangkit dan pergi dengan kecewa. Terima kasih atas belas kasihanmu, tuan muda. Gadis muda itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Yeyuan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Sinar kekuatan ilahi menyapu dan memasuki dahi gadis itu. Ah, petik 2. Diiringi teriakan kesakitan, boneka darah tiba-tiba muncul di kepala gadis itu. Darah mengalir deras seperti sungai. Langsung. Gadis itu langsung jatuh ke tanah. Kau lihat itu. Jangan pukul gadis. Bunuh saja yang tidak patuh. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang pria. Kau mengerti. Yeyuan tampaknya telah melakukan sesuatu yang sangat membanggakan. Dia berkata kepada para playboy keluarga Zuo tanpa menoleh ke belakang. Ya, ya, ya. Kakak Ye memang pria sejati. Kami akan mengingatnya. Kelompok playboy itu menganggupkan kepala. Menindas laki-laki dan menindas perempuan. Membunuh orang saat mereka tidak patuh. Gila. Setelah kelompok Yeyuan pergi, orang-orang di jalan melihat gadis muda yang tergeletak di genangan darah. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tapi apa yang dapat mereka lakukan? Cucu dari Wakil Ketua Aliansi Pembudidaya Nakal. Bahkan kedua penguasa kota harus menundukkan kepala, apalagi orang biasa seperti mereka. Anakku, jangan khawatir. Orang jahat punya balasannya sendiri. Cepat atau lambat, dia akan menerima balasannya. Seorang lelaki tua melangkah maju. Sambil menatap gadis muda yang meninggal dengan mata terbuka, ia mengangkat tangannya yang keriput dan kapalan dan perlahan menutup mata gadis itu. Pria tua dan gadis muda itu tidak saling kenal. Namun, ia tidak tega melihat mayat gadis itu tergeletak di jalan. Ia menggendong gadis muda itu dan berjalan keluar kota untuk mencari tempat menguburkannya. Itu benar. Dia pasti akan mendapat balasan. Dan sampah keluarga Zuo. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka membantu penjahat melakukan kejahatan. Semua orang bersorak dalam hati. Di gerbang kota. Ribuan orang berbaris dalam antrean panjang, masuk dan keluar. Ketika lelaki tua itu menggendong mayat gadis muda itu dan berjalan keluar, semua orang mundur ke samping. Yang satu lagi. Sangat tidak manusiawi. Seseorang mengumpat dengan suara rendah. Para penjaga kota mendengar kutukan ini tetapi tidak menegur mereka, apalagi menangkap mereka. Itu karena ada jejak kemarahan di mata mereka. Ya, ini bukan pertama kalinya. Selama bertahun-tahun, siapa yang tahu berapa banyak gadis muda dan cantik yang telah menderita akibat malapetaka yayuan. Orang tua, cucu perempuanmu adalah. Petik dua. Ketika lelaki tua itu membawa mayat gadis itu dan berjalan beberapa mil dari gerbang kota, dua pemuda datang dan menatap lelaki tua itu dengan curiga. Dia bukan cucu lelaki tua itu. Orang tua itu berhenti dan berkata dengan suara serak. Jika dia bukan cucu perempuanmu, maka apakah dia putrimu? Salah satu dari kedua pemuda itu berpakaian hitam dan yang lainnya berpakaian putih. Aura mereka terkendali dan mereka tampak ramah. Dia juga bukan putri lelaki tua ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Lalu siapa dia? Keduanya mencurigakan. Dia gadis yang menyedihkan. Lelaki tua itu menggelengkan kepala dan mendesah. Ia menggendong mayat gadis itu dan berjalan melewati kedua pemuda itu, perlahan menghilang di balik pegunungan. Kedua pemuda itu saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria parubaya yang lewat menyaksikan seluruh proses itu dengan mata kepalanya sendiri. Melihat punggung pria tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kemudian, lelaki parubaya itu menatap kedua pemuda itu dan berkata, Dua saudara, ini pertama kalinya kalian di kota Laut Angin, kan? Ya. Keduanya mengangguk. Pantas saja kamu tidak tahu. Orang tua itu orang yang baik hati. Dia pergi untuk menguburkan mayat gadis itu. Kata pria parubaya itu. Lalu apa yang terjadi? Kedua pemuda itu mengerutkan kening. Kamu tidak tahu, tetapi beberapa tahun yang lalu, seseorang dari Yeyuan datang ke kota Laut Angin kita. Dia adalah cucu dari wakil pemimpin aliansi penggarap nakal. Sejak dia datang ke kota Laut Angin, dia telah menyakiti gadis-gadis di kota itu. Jika kita menuruti keinginannya, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun kita akan kehilangan kepolosan kita, setidaknya kita bisa tetap hidup. Tetapi jika kita tidak melakukannya, binatang buas ini akan langsung membunuh mereka. Menurutku, gadis dipelukan lelaki tua itu seharusnya dibunuh seperti ini. Pria parubaya itu mendesah. Apa? Apakah masih ada rasa kemanusiaan dalam hal ini? Kedua pemuda itu sangat marah. Lalu kenapa kalau tidak ada kemanusiaan? Bahkan kedua tuan kota harus bersikap hormat di depannya, apalagi kami orang biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah gadis yang meninggal secara tragis di tangan Yeyuan sedikitnya 800, bahkan seribu. Hal itu telah lama membangkitkan kemarahan manusia dan dewa, tetapi siapa yang dapat melakukan apapun padanya. Yang paling menyebalkan adalah bajingan playboy keluarga Zuo. Sebagai putra penguasa kota, dia tidak hanya tidak memikirkan cara untuk melindungi kita, tetapi dia juga membantu harimau itu melakukan kejahatan. Tuhan itu buta. Pria parubaya itu berteriak sedih. Putra Zuo Tian Sheng. Kedua pemuda itu mengerutkan kening. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jangan bicarakan hal itu lagi. Jika Anda memiliki anggota keluarga, terutama wanita muda, jangan biarkan mereka memasuki kota Winsi. Pria parubaya itu memperingatkan, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. 3066. Yeyuan, petik 2. Cucu wakil pemimpin, petik 2. Kupikir dia paling-paling seorang playboy, tapi tak kusangka dia ternyata bajingan tak berperasaan. Mata kedua pemuda itu bersinar dingin, penuh rasa jijik. Tiba-tiba, keduanya menghilang tanpa peringatan. Para pejalan kaki yang datang dan pergi melihat dua orang yang tiba-tiba menghilang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Sebab di batas awan langit, benda-benda ketuhanan spasial tidaklah langka. Mereka hanya mengira bahwa kedua pemuda yang menghilang itu pergi ke benda angkasa yang bersifat ilahiyah. Segera. Di sebuah gang kecil di kota. Gang itu relatif terpencil dan kosong. Dua sosok muncul begitu saja. Itu adalah dua pemuda yang menghilang sebelumnya. Pemuda berpakaian hitam itu mendonga ke arah orang-orang di jalan di luar gang dan tertawa, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi yeyuan nanti. Asalkan kamu bahagia. Kata pemuda berpakaian putih itu. Haha. Petik dua. Pemuda berpakaian hitam itu mendonga dan tertawa, lalu berjalan keluar gang. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Tidak lama setelah itu. Ada keributan di depan. Kedua pemuda itu berjalan mendekat dan melihat seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun tergeletak di genangan darah. Matanya penuh dengan keputus asaan. Yeyuan melakukannya lagi. Pemuda berpakaian hitam itu memandang seorang wanita di sebelahnya dan bertanya. Siapa lagi kalau bukan dia? Wanita itu meratap. Bajingan, kalau aku tidak membunuhnya, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Pemuda berpakaian hitam itu meraung. Set. Apa yang sedang kamu lakukan? Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika dia mendengarmu? Anak muda, memang baik kalau kamu membenci kejahatan, tetapi kamu juga harus tahu bagaimana cara menyerah. Orang seperti ini bukanlah orang yang bisa kita provokasi. Orang-orang di sekitar pun segera menoleh ke arah pemuda berpakaian hitam itu dan memberi nasihat. Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, tunggu saja. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum lebar, menatap kerumunan di sekitarnya dan bertanya, kemana dia pergi? Anak muda, aku tahu kamu orang baik, tapi kamu tidak bisa mencari kematian. Seorang pria tua berseru. Terima kasih atas perhatianmu, tapi ada pepatah yang mengatakan, seorang pria harus gigih. Jika kamu menghadapi hal yang keterlaluan seperti itu, tetapi kamu masih melawan hati nuranimu dan tetap berdiam diri, maka kamu ini manusia macam apa? Saya tidak takut mati, tapi saya takut mati tanpa nilai. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat. Lelaki tua itu menatap kosong ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Ia tidak pernah menyangka akan ada pemuda yang begitu saleh di dunia ini. Langkah sekali. Baiklah. Aku akan beritahu kamu. Mereka pergi ke rumah bordil Feng Yue. Tetapi kamu harus berhati-hati. Kata orang tua itu. Terima kasih, Pak Aman. Pemuda berpakaian hitam itu menggenggam kedua tangannya dan tersenyum. Ia kemudian mengikuti arah yang ditunjuk semua orang dan menuju ke rumah bordil Feng Yue. Pemuda berpakaian putih itu melirik wanita yang tergeletak di genangan darah, dan niat membunuh yang menusuk tulang terpancar di matanya. Rumah bordil bulan angin. Hanya dengan mendengar namanya saja, orang akan tahu bahwa itu adalah rumah bordil sungguhan. Orang-orang yang masuk dan keluar semuanya pejabat tinggi dan pejabat tinggi. Namun, pada saat ini, seluruh rumah bordil Feng Yue sunyi senyap. Di tengah aula, Ye Yuan sedang duduk sendirian di meja makan. Ada berbagai macam makanan lesat di atas meja. Ada seorang wanita duduk di pelukannya. Gadis ini juga berusia 16 tahun dan wajahnya pucat pasi. Jelas, dia tidak senang, tetapi dia tidak berani melawan. Sebab jika dia melawan, dia pasti akan mati. Kesebelas orang yang tidak berguna dari keluarga Zhuo duduk melingkar di meja di sebelahnya. Ada juga anggur dan makanan lesat di atas meja. Selain mereka, tamu-tamu lainnya semua gemetar ketakutan, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sekelompok pelayan restoran juga berdiri dengan hati-hati di belakang Ye Yuan, menunggu perintahnya. Anggur ini tidak buruk. Ye Yuan memegang cangkir anggur, menempelkannya ke hidungnya dan mengendus, lalu tersenyum. Asalkan Tuan muda menyukainya. Salah satu pelayan buru-buru tersenyum menyanjung. Ye Yuan memegang cangkir anggur dan menyerahkannya kepada wanita di pelukannya. Dia tersenyum dan berkata, Ayo, coba. Aku, tidak bisa minum. Wanita itu menggelengkan kepalanya, air matanya sudah mengalir keluar. Tidak bisa minum. Ye Yuan tercengang. Jangan sampai kau menjadi kambing hitam bagi kakak Ye. Tuan muda ketiga dari keluarga Zhuo segera menatap wanita itu dan memarahinya. Jangan, jangan, jangan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan memainkan jari-jari wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, Sebagai seorang pria, kamu harus tahu cara merawat wanita. Ya, ya, ya. Tuan muda ketiga dari keluarga Zhuo menganggup berulang kali. Ye Yuan menatap wanita di pelukannya dan tersenyum. Jika kamu tidak bisa minum, maka kamu harus tahu hal lain. Setelah berkata demikian, Ye Yuan menjambak rambut wanita itu dan membantingnya ke meja dengan keras. Wanita itu menjerit, dan seketika mulut dan hidungnya berdarah. Setelah itu, Ye Yuan berdiri dan menatap sosok wanita itu, matanya penuh dengan tawa jahat. Kalian semua berbalik. Tuan muda ketiga dari keluarga Zhuo tahu apa yang ingin dilakukan Ye Yuan hanya dengan sekali pandang dan langsung berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Melihat kejadian ini, semua orang juga tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jejak kemarahan tanpa sadar muncul di mata mereka. Di depan umum dengan begitu banyak orang yang menonton, dia benar-benar melakukan hal yang sangat kotor kepada seorang gadis baik. Sungguh tidak manusiawi. Namun mereka hanya berani marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka menatap wanita itu dengan simpatik dan memalingkan muka satu demi satu. Angka yang bagus sekali. Ye Yuan semakin merasa puas. Tuan muda, tolong, biarkan aku pergi. Wanita itu memohon dengan putus asa. Jangan khawatir, Tuan muda ini akan mengurus wanita. Ye Yuan terkekeh dan memeluk wanita itu dari belakang. Ini terlalu berlebihan. Itu juga terjadi pada saat ini. Ada seorang pemuda berpakaian bordir di lantai atas yang berdiri dengan marah. Pemuda berpakaian bordir itu bersama dua orang temannya langsung menahannya. Miau-miau, jangan gegabuh. Jika identitas kewanitaanmu terbongkar, kita akan mendapat masalah. Mereka berdua membujuk. Itu benar. Ketiga orang ini adalah Yun Ziang dan Yi Miao, kepala menara-menara Tianyu. Kedua wanita itu menyamar sebagai pria. Saya tidak takut. Binatang seperti ini pantas mati. Yi Miao menggertakkan giginya, matanya penuh kemarahan. Yun Ziang dan pemilik menara-menara Tianyu saling berpandangan, lalu menatap Ye Yuan di bawah dengan ekspresi jijik. Di mana staffnya di sini? Mengapa tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyambut tamu? Tiba-tiba, teriakan tidak puas dan marah pun terdengar. Semua orang melihat ke pintu masuk restoran dan melihat dua pemuda melangkah masuk ke restoran. Pemuda berbaju hitam dan pemuda berbaju putih. Melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Tuhan muda, kami mohon maaf atas keterlambatannya. Seorang pelayan segera berlari mendekat dan tersenyum hormat. Tidak apa-apa. Pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan menatap Ye Yuan dengan linglung. Apa yang sedang dia lakukan? Ini. Pelayan itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apakah bodoh? Dia akan melepas pakaiannya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya tanda jijik. Ah! Pemuda berpakaian hitam itu menatap Ye Yuan dengan kaget dan bertanya, kau akan melakukannya di sini. Bukankah ini pertunjukan untuk semua orang? Selagi mereka berbicara, mereka berdua berjalan menuju Ye Yuan. Tuhan muda, jangan pergi. Pelayan itu segera menghentikan mereka. Mengapa kita tidak pergi? Pertunjukan yang sangat menarik. Kita harus menontonnya dari jarak dekat. Pemuda berpakaian hitam itu mendorong pelayan itu dan berjalan langsung ke meja Ye Yuan. Dia mengabaikan tatapan terkejut semua orang dan duduk tepat di seberang Ye Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Belasan playboy keluarga Zuo langsung berdiri dan berteriak tegas. Apakah mereka sedang mencari kematian? Yang lainnya pun menatap mereka berdua dengan kaget. Mereka benar-benar duduk berhadapan dengan Ye Yuan secara terang-terangan. Bukankah ini sebuah provokasi yang disengaja? Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Yun Ziyang memandang kedua pemuda itu dan tertawa. Yi Miao juga kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan heran, mereka benar-benar berani memprovokasi Ye Yuan. Mereka pasti telah memakan jantung singa dan isi perut macan tutul. Entah mereka punya rasa percaya diri, atau mereka adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Tetapi saya lebih percaya bahwa itu adalah yang pertama. Bagaimanapun, identitas Ye Yuan sekarang diketahui oleh semua orang di kota laut angin. Yun Ziyang tersenyum. Yi Miao dan pemilik menara Tianyu melirik Yun Ziyang lalu menatap dua pemuda di bawah. Lalu mereka menatap Ye Yuan. Ia melepaskan wanita itu dan menatap kedua pemuda berpakaian hitam yang duduk di hadapannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jangan malu. Lanjutkan saja. Kami hanya menonton dan belajar. Jangan katakan apapun. Pemuda berpakaian hitam itu juga menatap Ye Yuan tanpa rasa takut dan tersenyum. Ye Yuan kembali ke meja dan kursi. Jejak keceriaan merayap di matanya. Wanita itu buru-buru merapikan gaunnya. Seolah melihat penyelamatnya, ia berlari di belakang kedua pemuda itu dan menangis dalam diam. Pemuda berpakaian hitam itu menatap wanita itu dan menoleh ke pemuda di meja sebelah. Ia berkata, berikan aku anggurnya. Oke oke oke. Orang itu mengangguk berulang kali dan buru-buru menyerahkan botol anggur yang masih berisi setengah botol anggur kepada pemuda berpakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam itu meraih botol anggur dan tidak menggunakan cangkir anggur. Dia mengangkat kepalanya dan minum seteguk. Dia mengangguk dan berkata, menyegarkan. Semua orang saling memandang. Apakah dia benar-benar datang ke sini untuk mencari masalah? Bajingan, kau sedang mencari kematian. Tuan muda ketiga keluarga Zuo sangat marah. Dia melangkah maju ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Kemudian, dia mencengkeram bahu pemuda itu dan bersiap untuk mengusirnya. Namun, ia terkejut saat mendapati pemuda berpakaian hitam itu seperti gunung. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan tidak dapat mengangkat pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu melanjutkan minum dengan santai. Dia sama sekali tidak peduli dengan tuan muda ketiga keluarga Zuo. Dia juga tidak peduli dengan tangan yang mencengkeram bahunya. Dia menatap Yeyuan dan bertanya dengan curiga, ada apa? Dengan ada yang mengawasi, adikmu tidak bisa melakukannya. Yeyuan terdiam. Senyuman main-main di sudut mulutnya semakin kuat. Beraninya kau merusak kebaikan, kakak Yey. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mata tuan muda ketiga keluarga Zuo menjadi gelap. Dia mengeluarkan belati yang bersinar dengan cahaya redup dan menyerang pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai. Ia mengangkat lengannya dan meraih belati itu. Meskipun dia memegang belati itu dengan tangan kosong, tangannya tidak terluka sama sekali. Ini, tuan muda ketiga keluarga Zuo tercengang. Retakan. Segera setelah. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Pemuda berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya dan belatinya hancur berkeping-keping di tempat. Apa? Itu senjata dewa legendaris. Dia menghancurkannya secara langsung. Semua orang tercengang. Tuan muda ketiga keluarga Zuo juga terkejut. Dia segera mundur, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam. Pada saat yang sama, pupil mata Yeyuan sedikit mengecil. Untuk menghancurkan senjata dewa legendaris dengan tangan kosong, seseorang harus memiliki kekuatan absolut atau tubuh fisik yang sangat kuat. Saya pikir saya akan dapat menikmati pertunjukan yang menarik. Betapa membosankannya. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan melirik gadis di belakangnya. Cepatlah pulang. Terima kasih, Tuan muda. Wanita itu membungkuk penuh terima kasih, lalu berbalik dan berlari keluar. Siapa yang bilang kamu bisa pergi? Tuan muda ketiga keluarga Zuo meraung dan menjambak rambut gadis itu. Tatapan matanya sangat tajam. Ia takut pada pemuda berpakaian hitam itu, tetapi gadis ini seperti semut di matanya. Terlebih lagi, ia sangat yakin bahwa betapapun sombongnya pemuda berpakaian hitam itu, ia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Karena dia adalah putra Zuo Tian Sheng. Tuan muda, selamatkan aku. Wanita itu buru-buru melihat ke arah pemuda berpakaian hitam itu dan berteriak minta tolong. Pemuda berpakaian hitam itu mendesah dan meminum semua anggur dalam botol anggur. Retakan. Saat restoran itu jatuh dan hancur, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri dan muncul di depan Tuan muda ketiga keluarga Zuo. Apa yang kamu inginkan? Tuan muda ketiga keluarga Zuo panik. Tidakkah kau dengar bahwa aku menyuruhnya pergi? Mata pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya yang besar melesat keluar seperti kilat dan mencengkram leher Tuan muda ketiga keluarga Zuo, menggantungnya di udara seperti anak ayam kecil. Berani sekali kau. Ayahku adalah Zuo Tian Sheng. Tuan muda ketiga keluarga Zuo meraung. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku tidak berani membunuhmu? Bibir pemuda berpakaian hitam itu melengkung ke atas. Beranikah kau membunuhku? Tuan muda ketiga keluarga Zuo meraung. Jangan katakan itu. Aku benar-benar berani. Mata pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kelima jarinya tiba-tiba menegang, dan leher Tuan muda ketiga keluarga Zuo patah di tempat. Kepala itu, yang sedang melotot marah, terguling ke tanah dengan suara keras. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani kubunuh. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum sinis dan menginjak kepala itu. Tidak. Disertai teriakan ketakutan, kepala dan jiwa ilahi Tuan muda ketiga keluarga Zuo hancur di tempat seperti semangka. Dia benar-benar membunuhnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kakak ketiga. Sepuluh orang tidak berguna yang tersisa dari keluarga Zuo juga menatap mayat Tuan muda ketiga keluarga Zuo dengan ngeri. Mereka tidak pernah menyangka ada orang yang berani membunuh anggota keluarga Zuo. Kau pasti mati. Beraninya kau membunuh kakak ketiga. Bahkan Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tunggu saja sampai dipotong-potong. Kawanan orang tak berguna itu pun tersadar dan langsung berteriak kepada pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu memandang ke arah mereka yang kesepuluh. Kesepuluh orang itu beberapa saat yang lalu masih bersorak-sorai, tetapi sekarang mereka mulai mundur, wajah mereka penuh dengan kepanikan. Kamu mengatakan banyak hal. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum. Benda apa? Kesepuluh orang itu mencurigakan. Bahkan Dewa pun tidak dapat menyelamatkanmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara. Aura pembunuh melintas di wajah pemuda berpakaian hitam itu saat dia melangkah maju dan mendarat di depan salah satu dari mereka. Jangan bunuh aku. Ini adalah Tuan Muda Kedelapan dari keluarga Zuo. Ketika dia melihat pemuda berpakaian hitam muncul di depannya, dia ketakutan setengah mati. Apakah kau pikir aku tidak akan membunuhnya hanya karena kau berkata begitu? Apakah kamu pikir kamu adalah Zuo Tian Sheng? Apakah dia sepenting itu? Kamu hanyalah seorang badut yang mengandalkan Zuo Tian Sheng untuk mengintimidasi orang lain. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa dingin. Dia mencengkram kepala Tuan Muda Kedelapan keluarga Zuo dan mengepalkan tinjunya. Dengan suara berderak, kepalanya pecah di tempat, dan darah serta daging berterbangan kemana-mana. Terlalu menakutkan. Dia akan membunuh mereka semua. Semua orang terkejut. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa begitu berani? Beberapa tahun yang lalu, Kin Feiyang dan Mat Man Mo muncul dan membunuh Tuan Muda pertama dan kedua keluarga Zuo. Sekarang, dua orang kejam lainnya muncul, ingin membunuh semua putra Zuo Tian Sheng. Garis keturunan Zuo Tian Sheng terputus. Ketika sembilan anak orang kaya yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka semua berlarian keluar karena ketakutan. Namun, pemuda berpakaian hitam itu seperti malaikat maut. Darah berceceran di mana-mana, mewarnai lantai restoran menjadi merah. Anggota tubuh yang patah dan mayat ada di mana-mana. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari keluar. Para pelayan restoran pun sama. Mereka semua berlarian keluar karena takut. Meskipun demikian, ada beberapa orang berani yang masih duduk di restoran dan menonton. Apa yang terjadi di dalam? Seseorang bertanya dengan curiga. Sesuatu yang besar terjadi. Semua putra Zuo Tian Sheng dibunuh oleh seorang pemuda. Seseorang yang berlari keluar restoran berkata dengan ketakutan. Apa? Siapa yang begitu berani? Mungkinkah Kin Feiyang dan si Gilamo? Itu bukan mereka. Tetapi orang ini tampaknya lebih sombong daripada Kin Feiyang dan si Gilamo. Semua orang berdiskusi. Terlebih lagi, berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Kota Winsi segera menjadi gempar. Di restoran. Wajah pemuda berpakaian hitam itu berlumuran darah. Dia melangkah selangkah demi selangkah menuju Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo. Sekarang, hanya Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo yang masih hidup. Kaka Ye, selamatkan aku. Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan ketakutan dan berteriak pada Ye Yuan. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak berniat untuk bergerak. Dia juga tidak takut dengan cara pemuda berpakaian hitam itu. Dia menyilangkan lengannya dan bersandar di kursi. Dia memperhatikan semuanya dengan tenang. Pemuda berpakaian putih yang duduk berhadapan dengan Ye Yuan juga sama. Saudara Ye, selamatkan aku, selamatkan aku. Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo berteriak putus asa. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Ia mendarat di depan Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo dan menendang kepalanya. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit. Pemuda berpakaian putih di seberangnya tersenyum dan juga perlahan bangkit. Ye Yuan menatap pemuda berpakaian putih itu dan bertanya, Kamu ingin ikut campur? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, Kakak laki-lakiku sedang bersemangat, jadi aku tidak ingin siapapun mengganggunya. Benarkah begitu? Sudut mulut Ye Yuan terangkat. Dia berbalik dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia mendarat di depan Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo dan mencengkramnya. Namun, pada saat yang sama, pemuda berpakaian putih itu juga mendarat di depan Ye Yuan. Dia meraih lengan Ye Yuan dan menggelengkan kepalanya. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu ikut campur, jadi aku pasti tidak akan membiarkanmu ikut campur. Ye Yuan mengerutkan kening. Kekuatan besar keluar dari lengannya. Namun, pemuda berpakaian putih itu tidak merasakan tekanan apapun. Dia menatap Ye Yuan dengan senyum tipis di wajahnya. Ah! Sebelum pemuda berpakaian putih itu selesai berbicara, pemuda berpakaian hitam menendang kepala Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo. Disertai teriakan melengking, darah Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo berceceran di tempat. Pada saat ini, kesebelas anak hilang keluarga Zuo terbunuh. Melihat Tuan Muda Kelima Keluarga Zuo yang tergeletak di tanah, mata Ye Yuan memerah. Kemudian dia melihat ke arah pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih. Kalian tidak tahu siapa aku, kan? Pemuda berpakaian putih itu melepaskan lengan Ye Yuan dan tersenyum. Siapa yang tidak mengenal cucu wakil kepala aliansi penggarap keliling? Ye Yuan tercengang dan tertawa kejam. Kamu berani memprovokasiku di depan umum meskipun kamu tahu. Sepertinya kalian memiliki latar belakang yang besar. Tidak, tidak, kami hanya dua orang yang tidak berarti. Hanya saja, kami sangat suka berurusan dengan anak yang hilang seperti kalian. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum. Anak-anak yang hilang. Ye Yuan bergumam. Aura berbahaya menyebar perlahan. Dia menatap pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian hitam dan berkata, meskipun aku anak yang hilang, aku tetap anak yang tidak boleh kalian ganggu. Sepertinya kami tidak mampu menyinggung perasaanmu. Pemuda berpakaian putih itu menganggup dan menatap pemuda berpakaian hitam sambil tersenyum. Kenapa kita tidak pergi saja? Baiklah, 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 ayo berangkat. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup. Karena itu, keduanya berbalik dan pergi di bawah pengawasan orang banyak. Hah! Semua orang tercengang. Ye Yuan sendiri juga tampak terkejut. Mereka benar-benar pergi. Ledakan. Momen berikutnya. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Ye Yuan. Wajahnya juga menjadi ganas. Seluruh restoran runtuh. Tidak bagus. Orang-orang yang tinggal di restoran untuk menonton pertunjukan segera melepaskan kekuatan suci mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam sekejap mata, restoran Feng Yue telah hancur menjadi reruntuhan. Semua orang bergegas keluar dari debu dan melihat pemandangan di depan mereka. Mereka dengan cepat mencari pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih. Di mana mereka? Mereka menghilang begitu cepat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lihat. Mereka ada di atas. Tiba-tiba. Seseorang berteriak. Semua orang segera mendonga dan melihat dua sosok berdiri di luar pesona di atas kota. Siapa lagi kalau bukan pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih. Kapan mereka keluar? Kita harus tahu bahwa pesona ini secara pribadi dibuat oleh tuan kota. Kecuali kultivasi seseorang lebih kuat dari tuan kota, tidak ada yang bisa menerobosnya. Mungkinkah mereka telah menguasai hukum ruang waktu atau memiliki artefak ruang waktu yang legendaris? Semua orang tiba-tiba terkejut. Karena kau sangat ingin mati, tuan muda ini akan memenuhi keinginanmu. Tiba-tiba. Disertai tawa menyeramkan, Yeyuan melesat keluar dari debu dan langsung menuju langit. Jangan, jangan, kami sungguh tidak mampu menyinggung perasaanmu. Pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, namun wajahnya penuh dengan ekspresi geli. Haha. Haha. Yeyuan tertawa. Tidak terlihat begitu baik. Mau membunuh kami? Baiklah, keluarlah. Pemuda berpakaian hitam itu bersorak. Desir. Pada saat ini. Penguasa kota, Sing ketiga, Zuo Tian Sheng, dan tetua Yu turun di samping Yeyuan. Apa yang terjadi sekarang? Zuo Tian Sheng mengerutkan kening. Tetapi tidak seorang pun menjawab. Karena tindakan keluarga Zuo, semua orang merasa tidak puas dengan Zuo Tian Sheng. Katakan. Zuo Tian Sheng meraih udara dan seorang pria parubaya terbang tak terkendali. Pria parubaya itu panik dan buru-buru berkata, mereka baru saja membunuh putramu. Apa? Zuo Tian Sheng tiba-tiba mendongak ke arah pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih. Tidak seorang pun boleh ikut campur. Tuan muda ini akan membunuh mereka sendiri. Yeyuan melirik Zuo Tian Sheng. Tapi mereka membunuh semua anak laki-lakiku. Zuo Tian Sheng meraung. Padahal dalam hatinya dia tidak memperdulikannya karena memang niat membunuh sudah ada dalam dirinya. Tetapi dia masih harus berpura-pura sedih. Tuan muda ini tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Yeyuan melirik Zuo Tian Sheng dan berkata kepada Tuan Kota, buka pesonanya. Ini. Tuan Kota menatap Xing ketiga dengan ragu-ragu. Sebenarnya dia juga bertanya-tanya siapakah kedua orang ini. Mereka benar-benar berani datang ke sini dan memprovokasi Yeyuan. Xing ketiga menatap pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih, lalu menatap Yeyuan dan berkata, Tuan muda, Anda tidak perlu melakukan hal kecil seperti ini. Saya akan melakukannya untuk Anda. Kamu tidak mengerti kata-kataku. Yeyuan segera menoleh, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang kuat. Xing ketiga mengecilkan lehernya, menatap Tuan Kota dan berkata, Buka pesonanya. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Tuan Kota menyampaikan suaranya. Karena pihak lain berani datang dan berdiri di sana tanpa rasa takut, mereka pasti memiliki rasa percaya diri. Buka itu. Xing ketiga mendesah diam-diam. Oke. Penguasa Kota menganggup dan melambaikan tangannya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di pesona itu. Cepatlah pergi. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Melihat pemandangan ini, beberapa orang di bawah diam-diam berseru. Mereka semua membenci Yeyuan sampai ke akar-akarnya, jadi sekarang mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih. Terutama mereka yang menasihati pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih untuk tidak menemukan Yeyuan belum lama ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kedua orang ini benar-benar akan pergi ke rumah bordil Feng Yue untuk mencari masalah dengan Yeyuan. Dan sekarang, mereka masih berdiri di udara dan tidak pergi. Bukankah mereka sedang menunggu kematian? Ledakan. Yeyuan menyerbu keluar, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura pembunuh yang mengejutkan. Besiaplah untuk kehilangan semua harapan. Dia tertawa sinis. Gelombang kekuatan ilahi berwarna darah muncul, membawa aura jahat yang mengerikan, dan menyerang pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih. 3068 Pemuda berpakaian putih itu melirik Yeyuan dan bertanya, Kakak senior, kamu mau melakukannya atau aku saja? Mengapa? Apakah kamu juga ingin berkelahi? Pemuda berpakaian hitam itu bertanya. Sedikit. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku juga ingin berkelahi. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Pemuda berpakaian putih itu berkata, Bagaimana kalau begini? Kali ini biarkan aku yang melakukannya, dan lain kali aku akan membiarkanmu melakukannya. Tidak, tidak. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia tersenyum. Mari kita bersikap adil. Mari kita bermain batu, gunting, kertas. Siapapun yang menang akan menjadi yang pertama. Ide bagus. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Melihat kejadian itu, penduduk kota di bawah pun tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Ye Yuan sudah menyerbu dan mereka masih berminat membahas ini. Bisakah mereka menunjukkan rasa hormat kepada lawan mereka? Yang membuat semua orang terdiam adalah mereka berdua benar-benar mulai bermain batu, gunting, kertas untuk menentukan pemenangnya. Batu, kertas, gunting. Keduanya berdiri saling berhadapan dan meninju secara bersamaan. Pemuda berpakaian hitam menggunakan batu sementara pemuda berpakaian putih menggunakan kertas. Aku menang, kan? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum bangga. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Yang terbaik dari tiga. Kamu curang. Pemuda berpakaian putih itu terdiam. Hentikan omong kosong itu. Ayo cepat. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak tidak sabar. Baiklah. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk tak berdaya. Terbaik dari tiga lagi. Semua orang terdiam tak bisa berkata apa-apa. Mulut Tuan Kota, Zhuotian Sheng, dan Tetua Yu terus berkedut. Apakah ini lelucon? Bahkan Xing ketiga tidak dapat menahannya lagi. Dia ingin tertawa tetapi tidak berani. Hanya ada satu orang yang hadir dengan ekspresi yang sangat muram. Orang itu adalah Ye Yuan. Bermain batu, gunting, kertas, dan tiga kartu terbaik di depannya. Ini benar-benar mempermalukannya. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa. Aku gunting, kau kertas. Kali ini aku menang. Baiklah, sekarang kita sama-sama menang dan kalah. Ronde ketiga akan menentukan pemenangnya. Pemuda berpakaian putih itu tampak tak berdaya. Kalian benar-benar belum mati. Ye Yuan meraung. Rambutnya berdiri tegak saat dia meninju mereka berdua. Menyebalkan sekali. Tidakkah kau lihat kita sedang bermain batu gunting kertas? Keduanya mengangkat kepala dan menatap Ye Yuan pada saat yang sama. Kemudian, mereka melangkah maju dan langsung muncul di sisi lain kehampaan. Bajingan. Kalian tidak perlu menebak lagi. Datanglah padaku bersama-sama. Paru-paru Ye Yuan hampir meledak. Dia benar-benar menganggapnya menyebalkan. Anda bahkan perlu bermain batu gunting kertas dalam perkelahian. Dan siapapun yang menang akan menang. Siapa yang menyebalkan? Anda. Bersama. Pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih menatap kosong sejenak sebelum melemparkan pandangan menghina ke arah Ye Yuan secara bersamaan. Sialan, kau masih meremehkanku. Ye Yuan sangat marah. Namun, mereka berdua mengabaikannya dan menganggapnya sebagai udara. Mereka berteriak serempak, batu, kertas, gunting. Momen berikutnya. Adegan itu membeku. Pemuda berpakaian hitam membawa batu, sementara pemuda berpakaian putih membawa gunting. Pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku menang, nak. Kalau kau setuju bertaruh, kau harus menerima kekalahanmu. Jangan menarik kembali kata-katamu. Kau yang curang? Oke. Pemuda berpakaian putih itu tampak tidak senang. Dia sudah memenangkan ronde pertama, tetapi dia bersikeras untuk bertanding tiga ronde lagi. Kalau ini bukan kecurangan, apalagi. Dalam aturan awal, kamu tidak mengatakan bahwa pemenangnya akan ditentukan dalam satu putaran, kan? Jadi, akui saja kekalahanmu. Berdirilah dengan patuh dan saksikan penampilanku. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum bangga. Sungguh menyebalkan memiliki kakak senior sepertimu. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tanpa daya berbalik dan berjalan menuju kehampaan yang tak jauh dari sana. Ia menatap dengan wajah muram. Mereka yang berani meremehkanku biasanya akan membayar harganya. Wajah Yeyuan muram saat dia menyerang pemuda berpakaian hitam itu. Pihak lain seolah-olah bercanda, tetapi sebenarnya dia mempermalukannya di depan umum. Aku tidak meremehkanmu. Aku meremehkanmu. Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai. Ia melompat dan melayangkan pukulan. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin melihat seberapa mampu dirimu. Beraninya kau bicara besar seperti itu. Wajah Yeyuan berubah, ini adalah pertama kalinya dia diejek seperti ini saat dia tumbuh dewasa. Ledakan. Kekuatan ilahi meraung ke segala arah, menyebabkan kehampaan bergetar. Momen berikutnya. Kedua tinju pria itu beradu. Gelombang udara yang mengerikan tiba-tiba bergulung ke segala arah dengan kedua pria itu sebagai pusatnya. Pada saat yang sama. Disertai suara retakan keras, kulit kepalan tangan Yeyuan terbelah dan seluruh tubuhnya terus mundur. Apa? Melihat hal itu, orang-orang yang ada di bawah pun terkejut. Seseorang harus tahu. Yeyuan telah menggunakan kekuatan suci, tetapi pemuda berpakaian hitam itu hanya memiliki tinju dan tidak ada yang lain. Namun, Yeyuan masih belum sebanding dengannya. Seberapa kuatkah kekuatan fisik dan tubuhnya? Jadi begitu. Modal kesombonganmu adalah kekuatan fisik dan keperkasaanmu. Yeyuan tiba-tiba tersenyum. Bagaimana? Pemuda berpakaian hitam itu menatapnya dengan tatapan provokatif. Haha. Jika begitu, apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku? Yeyuan meminum pil kehidupan ilahi dan luka di tangannya sembuh dengan cepat. Kemudian, dia melayangkan pukulan lagi ke pemuda berpakaian hitam itu. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Pemuda berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Yeyuan benar-benar berani melawannya secara langsung. Ledakan. Kedua pria itu bertabrakan lagi. Wajah pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba menegang. Setelah itu, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi meraung keluar dari tinju Yeyuan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan kedua pria itu terpental pada saat yang sama. Apa? Pemuda berpakaian putih yang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana juga terkejut. Ada apa? Tidak bisa sombong lagi. Yeyuan tertawa, menyeimbangkan tubuhnya, dan menyerang pemuda berpakaian hitam itu bagai kilat. Kamu terlalu meremehkanku. Saya terlahir sombong. Jangankan kau, di depan kakekmu pun, aku akan tunjukkan padanya betapa sombongnya aku. Pemuda berpakaian hitam itu memperlihatkan ekspresi jijik saat dia mengangkat tinjunya dan meninju. Hem. Dia tampaknya menyebut dirinya, aku. Kerumunan di bawah. Gumam Yun Xiang. Dia tidak mungkin si gila mo, kan? Kata pemilik menara-menara Tianyu melalui telepati. Sepertinya hanya dia dan Qin Fei Yang yang memiliki tubuh fisik dan kekuatan sekuat itu. Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menyangka kalau itu adalah kedua orang ini. Apakah itu mereka? Pada saat yang sama. Zhuotian Sheng juga memperhatikan ini dan mengirimkan suaranya kepada penguasa kota dan tetuayu. Seharusnya begitu. Sang tuan kota tersenyum pahit. Itu benar. Pemuda berpakaian hitam itu adalah orang gila. Pemuda berpakaian putih itu tentu saja Qin Fei Yang tanpa ketegangan apapun. Setelah memahami kemampuan ilahi yang mendalam di dunia kura-kura hitam, keduanya mengubah penampilan mereka, ingin melihat karakter Ye Yuan. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak mengecewakan mereka. Bang-bang-bang. Tinggi di langit. Orang gila dan Ye Yuan terus-menerus beradu tinju, darah berceceran di mana-mana. Qin Fei Yang perlahan mengerutkan kening. Tubuh fisik Ye Yuan ini ternyata begitu kuat. Tidak. Tiba-tiba. Pandangannya terfokus. Karena dia mendapati luka Ye Yuan lebih serius daripada luka Matman. Dengan kata lain. Tubuh fisik dan kekuatan Matman sebenarnya berada di atas Ye Yuan. Tetapi mengapa tinjunya begitu menakutkan? Tiba-tiba. Qin Fei Yang menatap tangan Ye Yuan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dan ekspresi kesadaran muncul di matanya. Dia mentransmisikan suaranya, kakak senior, dia mengenakan sarung tangan. Sarung tangan. Orang gila itu sedikit terkejut. Sambil bertarung, dia melihat tangan Ye Yuan. Setelah mengamatinya lebih dekat, dia benar-benar menemukan sesuatu yang aneh. Dia melihat tangan Ye Yuan dipenuhi cahaya redup. Itu memang sepasang sarung tangan, tetapi karena warnanya seperti, daging, dan selembut kulit, dia tidak menyadarinya pada awalnya. Aku jadi penasaran kenapa dia tiba-tiba jadi kuat, sampai-sampai dia pakai artefak dewa. Mata orang gila itu berbinar saat dia melirik tubuh Ye Yuan. Karena sarung tangan itu hanya bisa melindungi tangan Ye Yuan, tidak bisa melindungi tubuhnya. Ledakan. Orang gila itu melayangkan pukulan. Ye Yuan juga melayangkan pukulan, wajahnya penuh kebanggaan. Tapi tiba-tiba, orang gila itu tiba-tiba membungkuh, dan tinju Ye Yuan segera menyapu kepala orang gila itu. Pada saat yang sama, orang gila itu menukik ke bawah dan meninju perut bagian bawah Ye Yuan. Aduh! Diiringi dengan ratapan pedih yang terdengar seperti babi yang disembeli, seluruh tubuh Ye Yuan melengkung saat dia terbang keluar, kedua bola matanya menonjol keluar. Inikah yang disebut tubuh fisik dan kekuatanmu? Orang gila itu tertawa mengejek. Ye Yuan berguling ke kehampaan yang jauh, sambil memuntahkan seteguk darah, wajahnya hijau dan merah saat dia menatap matman. Singkirkan semua tipuan kecilmu. Karena dengan kemampuan sekecil ini saja, kau tak akan bisa mengalahkanku. Orang gila itu mencibir. Ledakan. Ye Yuan melangkah maju, kekuatan suci mengalir keluar. Mustahil. Pukulanku tidak menghancurkan laut kimu. Orang gila itu tercengang. Kamu ingin menghancurkan lautan kituan muda ini. Anda pasti sedang bermimpi. Ye Yuan tertawa menghina, dan dengan kekuatan dewa yang mengerikan, dia meninju kepala si gila. Masih belum menyerah. Orang gila itu mengangkat alisnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Kekuatan ilahi melonjak, mengembun di tinjunya, dan meninju keluar. Ya. Dia tidak menggunakan kekuatan sucinya, dan sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan Ye Yuan. Tahap awal alam abadi. Dia sudah berhasil. Pada saat yang sama. Melihat aura orang gila, Zhuotian Sheng dan yang lainnya diam-diam terkejut. Mereka awalnya agak khawatir, karena Mat Man baru berada di setengah alam abadi, sedangkan Ye Yuan berada di tahap awal alam abadi, satu alam kecil lebih tinggi darinya. Namun mereka tidak menyangka Little Mat Man ternyata juga seorang kultifator alam abadi tahap awal. Mereka berdua merupakan kultifator alam abadi tahap awal, jadi si gila kecil seharusnya tidak akan kesulitan menghadapi Ye Yuan. Ledakan Dengan kekuatan suci Mat Man yang meledak, pukulannya yang mematikan menjadi lebih mengerikan. Tinju di tangan Ye Yuan langsung hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya terpental oleh kekuatan pukulan ini dan darah pun mengucur deras. Jadi dia memiliki artefak dewa di tangannya. Saya benar-benar mengira tubuh fisiknya sebanding dengan orang ini. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Mendengar pembicaraan ini, mata Singh ketiga dipenuhi dengan kemarahan, dan dia berteriak, Kalian semua, diam. Dia mengerti Ye Yuan, dan dia tahu harga diri Ye Yuan. Jika dia mendengar pembicaraan ini, dia pasti akan merasa terhina. Orang gila itu meraih sepotong puing, meliriknya, lalu menatap Ye Yuan, berkata dengan nada menghina, Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan berpura-pura di hadapanku. Wajah Ye Yuan tampak muram. Suara mendesing. Dengan munculnya kekuatan ilahi, kekuatan ilahi yang lebih mengerikan meletus seperti gunung berapi. Momen berikutnya. Kekuatan ilahi berwarna merah darah itu berubah menjadi gelombang yang mengamuk, menenggelamkan langit dan menuju ke arah matman. Ada rasa bahaya besar di dalam. Teknik ilahi. Orang gila itu tersenyum meremehkan, dan kekuatan sucinya meraung. Tanpa gerakan aneh, dia meninju lagi. Dengan suara ledakan keras, gelombang kemarahan berwarna darah itu langsung runtuh ke dalam kehampaan. 3069. Inilah kekuatan matman. Tubuh fisik tingkat terhormat, kekuatan tingkat terhormat, dan kekuatan ilahi tingkat terhormat, dapat melepaskan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Seni Dewa Ye Yuan hanya pada tingkat kedaulatan. Engah. Saat gelombang darah menghilang, Ye Yuan memuntahkan setegup darah lagi. Cucu wakil pemimpin hanya punya kekuatan segini. Ku dengar ke monster, kenapa kau tidak terlihat seperti monster? Jika orang sepertimu dianggap monster, bukankah semua orang juga monster? Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Orang-orang di kota bawah semua menahan tawa mereka, itu benar-benar memuaskan. Sampah binatang macam ini harus dibasmi dengan kejam. Ye Yuan menatap si gila, matanya menyipit, memancarkan cahaya darah. Pada saat yang sama. Dia perlahan mengangkat tangannya, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menundukkan kepalanya, memandangi darah di tangannya. Darah segar, bisa membuatku bergairah, membuatku mendidih. Tiba-tiba, Ye Yuan tersenyum sinis, energi darah kental muncul di sekujur tubuhnya, aura dingin dan kejam menyebar. Pada saat ini, temperamennya berubah drastis, seolah-olah dia adalah binatang buas. Mengaum. Momen berikutnya. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas, energi darah menggulung di sekujur tubuhnya, selangkah demi selangkah, dia menyerbu ke arah orang gila. Itu cukup menakutkan. Leher si orang gila menciut ke belakang, sambil tertawa, semoga saja ini bukan cuma sandiwara. Ledakan. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok. Ye Yuan sebenarnya tidak mengaktifkan seni ilahinya, dan hanya bertarung dengan orang gila dengan bertelanjang dada. Orang gila itu tentu saja sangat gembira. Karena dari segi tubuh dan kekuatan, ia memiliki keunggulan yang mutlak. Ledakan. Satu pukulan membuat Ye Yuan terpental. Wah. Tendangan lainnya, mengirim Ye Yuan terpental. Rasanya seperti bermain. Namun secara bertahap, si gila tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa terlukanya Ye Yuan, dia bisa berdiri lagi. Tidak ada tanda-tanda kelemahan di wajahnya. Apa yang paling tidak bisa dia pahami adalah dia tidak bisa memberi Ye Yuan pukulan yang mematikan. Dan kegembiraan di antara alis Ye Yuan menjadi semakin intens. Tuan Utusan, apa yang terjadi? Penguasa kota, Zhuotiansheng, dan tetua Yu juga terkejut. Tuan muda telah mengembangkan seni dewa yang memungkinkannya memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Semakin serius cederanya dan semakin banyak darah yang hilang, semakin bersemangat dan kuat jadinya dia. Selain itu, teknik dewa ini berspesialisasi dalam meningkatkan kekuatan dan tenaga fisik seseorang. Dengan kata lain, orang ini murni mencari pukulan jika dia ingin bersaing dengan Anda dalam hal kekuatan fisik dan kekuatan fisik. Sing ketiga mentransmisikan suaranya. Ada seni yang begitu hebat. Ketiganya mengerutkan kening. Melihat dua orang di langit, mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Tentu saja dia khawatir pada orang gila itu. Qin Fei Yang juga menyadari hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jieji. Sepertinya tubuh fisik dan kekuatanmu biasa saja. Ye Yuan tertawa dengan kejam. Orang gila itu mengepalkan tinjunya dan kekuatan ilahi melonjak keluar seperti banjir. Dia tidak menahan diri dan meninju perut Ye Yuan. Ledakan. Ye Yuan terbang keluar, darahnya mengotori langit. Namun. Namun, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang harus tahu bahwa di alam yang sama, pukulan berkekuatan penuh dari ilmuwan gila itu cukup untuk menghancurkan laut ki siapapun. Namun sekarang, laut ki Ye Yuan tidak rusak. Yang paling menakutkan adalah masih ada kegembiraan di antara alisnya, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan. Tidak, tidak, aku tidak cukup kuat. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak, energi darah di sekitar tubuhnya menjadi lebih kental, seolah-olah dia adalah dewa iblis yang bermandikan darah. Apa-apaan. Orang gila itu mengangkat alisnya. Si gila kecil, ini karena dia mengolah teknik dewa. Suara Tuan Kota tiba-tiba terdengar dalam pikiran si gila. Dia mengenali saya begitu saja. Orang gila itu sedikit terkejut, lalu menatap Ye Yuan yang sedang menyerbu seperti binatang buas. Dia bergumam, jadi begitu. Tubuh yang tidak dapat mati, itu tidak mungkin. Sama seperti Zuge Mingyang waktu itu, yang memiliki teknik iblis abadi yang menentang surga, dia tetap mati di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekarang dia tidak bisa membunuh Ye Yuan, itu karena dia tidak cukup kuat. Ledakan. Orang gila itu mengerahkan segenap tenaganya, tinjunya dan kakinya menghujani Ye Yuan dengan gila-gilaan. Ye Yuan berlumuran darah, sekujur tubuhnya penuh luka. Namun, auranya menjadi semakin menakutkan. Orang gila itu juga menemukan bahwa tubuh fisik dan kekuatan Ye Yuan juga meningkat. Jadi semakin banyak darah yang keluar dan semakin parah lukanya, semakin kuat pula orang tersebut. Dengan kata lain, dengan melakukan ini, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh Ye Yuan, tetapi dia juga akan membuat Ye Yuan lebih kuat. Apa? Apakah kamu putus asa? Jangan terburu-buru, ini hanya pemanasan. Ye Yuan menyeringai mengerikan. Aura berdarah di sekelilingnya hampir mengubur seluruh keberadaannya. Ledakan. Keduanya saling meninju lagi. Engah. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar seperti meteor. Tapi pada saat yang sama, tubuh orang gila itu bergetar hebat dan dia batuk darah. Dia terpaksa mundur. Ini. Wajah orang gila itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kekuatan dan tubuh fisik Ye Yuan saat ini sudah sangat dekat dengan tingkat penguasa. Teknik dewa macam apa ini? Semakin terluka seseorang, semakin banyak darah yang keluar, semakin kuatkah dia. Ledakan. Tabrakan lainnya. Tabrakan lainnya. Kekuatan Ye Yuan tiba-tiba meningkat dan membuat si gila melayang hanya dengan satu pukulan. Lengannya juga terluka dan darah mengalir keluar. Tingkat kedaulatan. Mata orang gila itu bergetar. Itu benar. Pada saat ini, tubuh fisik dan kekuatan Ye Yuan telah mencapai tingkat berdaulat. Sepertinya kakak senior akan menghadapi pertarungan yang sulit. Kinfei yang bergumam, tampaknya dia memang meremehkan orang ini. Berikutnya. Baik kekuatan maupun tubuh fisik Ye Yuan, dia tidak lagi kalah dengan orang gila. Keduanya terkunci dalam pertempuran sengit di udara. Darah mengalir seperti hujan saat berhamburan di penghalang, tampak sangat menyelaukan. Apakah ini masih playboy yang kita kenal? Penatuayu memandang Ye Yuan saat ini dan merasa sulit menerima kenyataan ini. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa kita semua tertipu oleh kedoknya di masa lalu. Orang ini adalah cucu dari wakil pemimpin aliansi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang playboy yang biasa-biasa saja. Tuan Kota dan Zhuotian Sheng hanya bisa menghela nafas. Yang disebut playboy itu hanya akting saja untuk dilihat semua orang. Warga kota tak dapat menahan rasa khawatir terhadap si Matman. Belum lagi mereka tidak tahu identitas Matman, kalaupun tahu, mereka akan tetap mendukung Matman. Karena dibandingkan dengan si Gila dan Kinfei yang, Ye Yuan ini bahkan lebih penuh kebencian. Meskipun si Gila dan Kinfei yang telah menyebabkan banyak masalah di kota laut angin beberapa tahun ini, setidaknya mereka tidak sekejam. Ye Yuan, yang membunuh orang tak bersalah. Wah! Setelah ratusan putaran, orang Gila itu tiba-tiba menabrak penghalang di bawah seperti meteorit, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bagaimana? Sekarang kekuatan dan tubuh fisik Tuan Muda ini lebih kuat darimu, gerakan terkuatmu tidak lagi memiliki keuntungan. Masih berani sombong. Ye Yuan berdiri di udara, mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Orang Gila itu bangkit, tatapan matanya agak muram. Tidak buruk. Tubuh fisik dan kekuatan Ye Yuan tidak berhenti setelah meningkat ke tingkat berdaulat, dan terus menjadi lebih kuat. Mungkinkah ini sama dengan domain pembantaian milik Kinfei yang, yang dapat meningkat tanpa henti? Wuih! Ye Yuan melangkah maju dan langsung mendarat di depan orang Gila, meninju ke arah lautan Ki orang Gila. Orang Gila tidak berani ceroboh. Karena dia bukan Ye Yuan. Jika lautan Ki-nya terkena pukulan Ye Yuan, pasti akan hancur di tempat. Wuih! Tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan seni dukungan ilahi dan mundur seperti kilat. Akhirnya mengaktifkan seni ilahi. Pukulan Ye Yuan meleset, dan dia tertawa mengejek. Dia juga menggunakan gerakan kaki misterius dan menyerang ke arah orang Gila. Sebagai cucu wakil pemimpin, tentu saja dia tidak kekurangan seni bela diri suci. Mata orang Gila itu berbinar. Sekarang setelah dia kehilangan keunggulan dalam kekuatan dan tubuh fisik, dia hanya bisa mengaktifkan seni suci. Dentang! Segel setan darah muncul, dan seolah-olah diwarnai darah, cahaya darah yang terang mewarnai separuh langit. Menekan! Orang Gila itu meraung, dan segel setan darah turun dari langit, bagaikan gunung, menyerbu ke arah Ye Yuan. Haha! Petik 2! Baru saja kau menghancurkan seni bela diri Tuhan Muda ini dengan satu pukulan, sekarang Tuhan Muda ini akan membiarkanmu mengalaminya. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak, kekuatan sucinya melonjak saat ia meninju ke arah segel setan darah. Yang paling banyak! Segel setan darah hancur di udara. Tubuh orang Gila itu bergetar, dan setegup darah mengalir ke tenggorokannya. Memadamkan! Pada saat ini, Ye Yuan menyerbu ke depan si Gila dan menamparkan ke arah perut bagian bawah si Gila. Orang Gila itu terkejut, dan dengan cepat mundur. Jurus kedua dari Blood Demon Cell muncul, dan gelombang suara yang mengerikan menyerbu ke arah Ye Yuan seperti banjir. Masih merupakan seni ilahi tingkat penguasa. Wajah Ye Yuan penuh dengan penghinaan, tetapi dia tetap meninju. Gelombang suara yang tak terlihat itu tidak dapat menghentikannya. Seni ilahi macam apa ini? Itu terlalu menyimpang. Si Gila merasa sedikit terganggu. Karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisik dan kekuatan Ye Yuan masih semakin kuat. Mungkinkah itu masih dapat meningkat ke tingkat yang menantang surga? Tubuh fisik dan kekuatan Tuan Muda ini hanya dapat meningkat sampai tingkat ini, dan kamu tidak bisa melakukannya. Anda benar-benar mengecewakan Tuan Muda ini. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, dan menyerang ke arah si Gila. Si Gila terpaksa mundur, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Karena sekarang, dalam hal tubuh fisik dan kekuatan, dia tidak lagi sebanding dengan Ye Yuan. Ini memang mirip dengan domain pembantaian. Qin Fei Yang bergumam. Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan? Jika begini terus, si Gila kecil pasti akan mati. Zuo Tian Sheng mentransmisikan. Dia sendiri tidak khawatir, mengapa kamu khawatir? Lagi pula, mereka punya seseorang yang bisa mengendalikan hukum ruang waktu. Kalau mereka tidak bisa menang, melarikan diri bukanlah masalah. Satu-satunya kekhawatiran sekarang adalah Xing San. Jika dia menyerang secara tiba-tiba, Qin Fei Yang dan si Gila kecil mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan hukum ruang waktu. Tuan Kota berpikir. Hati Zuo Tian Sheng bergetar, dia melirik Xing San, dan tersenyum pahit, kalau begitu, bahkan jika dia menyerang, kita tidak bisa menghentikannya. Jadi, mereka seharusnya tidak datang ke kota Winshi. Tuan Kota mendesah. Wah! Selama percakapan. Orang Gila itu sekali lagi terlempar oleh Ye Yuan, dan menabrak penghalang di langit. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Cepat lari. Di kota di bawah, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak dalam hati. Sayangnya, orang Gila tidak dapat mendengarnya. Mereka tidak berani meneriakkannya. Dan bahkan jika orang Gila mendengarnya, dia tidak akan lari, karena ini bukan karakternya. Di dunia ini, Ye Yuan bukan satu-satunya yang menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Dia juga sama. Dan dia menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Bukan kekuatan atau tubuh fisiknya yang menjadi lebih kuat, tetapi semangat juang dan semangat juangnya. Ini pasti lebih mengerikan. Sekuat apapun seseorang, jika tidak disertai dengan semangat juang dan daya juang, dia tidak akan bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan orang yang lemah, selama semangat juang dan daya juangnya belum padam, dia akan mampu mengeluarkan 120% kekuatan tempurnya. 3070. Gemuruh. Kekosongan di sini terdistorsi dengan gila akibat tabrakan keduanya, seolah-olah akan hancur. Tubuh Matman penuh luka-luka, dadanya pun berlubang seukuran kepalan tangan, darah mengucur tak terkendali. Kalau orang lain, mereka pasti sudah lama terjatuh ke tanah. Tetapi dia tidak melakukannya. Bukan saja tidak, niat bertempur di matanya malah semakin kuat. Lebih-lebih lagi, dia tidak mengaktifkan penjara darah, domain setan darah, teknik setan darah, atau seni ilahi penentang surga. Dia juga tidak mengaktifkan mata darah. Dia ingin tahu sampai di mana batasnya. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Pada suatu saat ia menyerbu ke awan-awan, mengguncang langit, dan di saat berikutnya ia menyerbu ke pegunungan di luar kota, memusnahkan segalanya. Dengan tekad dan semangat juang orang gila, bahkan Ye Yuan pun tak dapat menahan rasa khawatir. Dia bagaikan dewa perang yang tidak bisa dibunuh. Tidak peduli seberapa terlukanya dia, dia selalu bisa berdiri lagi. Seolah-olah dia menggunakan tekad yang kuat untuk memberitahunya bahwa bahkan jika dia menguasai seni ilahi yang menentang surga ini, jangan berpikir untuk mengalahkannya. Menghadapi orang gila seperti itu, bahkan ahli alam berdaulat setengah langkah pun akan merasa takut dan gentar. Gemuruh. Beberapa ratus napas lagi berlalu. Tubuh Ye Yuan bergetar, dan ledakan tumpul datang dari dalam tubuhnya. Mengikuti dengan saksama. Aura mengerikan meraung keluar. Apa? Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Tubuh fisik dan kekuatan Ye Yuan saat ini sebenarnya telah melambung ke tingkat menentang surga. Haha. Petik 2. Pergilah ke neraka. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan menepuk telapak tangan ke arah orang gila. Pupil mata si orang gila mengecil, dan baju zirah perang berwarna merah darah segera muncul di tubuhnya. Yang paling banyak. Saat kekuatan Ye Yuan terlalu mengerikan, baju perangnya langsung hancur berkeping-keping, dan tubuh fisiknya juga cepat retak. Mengikuti dengan saksama. Dia memuntahkan seteguk darah, dan seperti meteor yang berlumuran darah, dia terbang jauh, dan akhirnya menghantam pegunungan di luar kota. Sebagian besar gunung dan sungai di sana langsung runtuh, dan banyak sekali binatang buas yang lari ketakutan. Semut, kalian semua adalah semut. Ye Yuan berdiri dengan gagah di langit, tertawa seolah tidak ada orang di sekitarnya. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan, matanya berkedip ragu. Seni ilahi ini, seberapa besarkah ia dapat meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan orang ini. Peningkatan yang tak ada habisnya, dia agak tidak mau mempercayainya. Karena mustahil seni ilahi seperti itu ada di dunia ini. Beberapa orang mungkin berkata, bukankah formula pembunuhnya sama? Akan tetapi, formula simbol pembunuh tidak dapat dibandingkan dengan formula dewa biasa. Hal ini karena karakter, bunuh, merupakan salah satu dari seni ilahi enam kata, dan seni ilahi enam kata tersebut berasal dari dewa penciptaan. Qin Fei Yang telah memastikan hal ini. Hal ini karena tulisan tangan pada formula ilahi enam kata itu sama persis dengan tulisan tangan pada kitab sucipil. Kitab sucipil berasal dari dewa pencipta, jadi formula ilahi enam kata secara alami juga berasal dari dewa pencipta. Siapakah di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Tuhan pencipta? Jelas sekali tidak ada seorang pun di sana. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata dengan nada menghina, kamu datang dan terima kematian juga. Terimalah kematianmu. Qin Fei Yang bergumam dan tersenyum, aku memang tertarik bertarung denganmu, tetapi kau harus mengalahkan kakak seniorku terlebih dahulu. Mengalahkan. Ye Yuan tertawa gila lagi, apakah menurutmu dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Izinkan saya memberi Anda nasihat. Jangan meremehkannya. Qin Fei Yang tersenyum. Haha. Ye Yuan tidak bisa berhenti tertawa. Ini benar-benar lelucon yang menggelikan. Dia sudah meninggal, tetapi dia tetap berkata jangan meremehkannya. Pasti ada yang salah dengan otak orang ini. Apakah dia benar-benar tidak mati? Zuo Tian Sheng, Tetua Yu, dan wali kota memandang gunung di luar kota. Mereka awalnya cukup sedih. Xiao Xian akhirnya menemukan pria yang disukainya. Sekarang setelah dia terbunuh begitu saja, dia pasti akan sangat sedih. Mereka semua memikirkan cara menghibur Zuo Xiao Xian setelah ini berakhir. Karena menurut mereka si gila juga pasti akan mati. Bagaimanapun, serangan Ye Yuan sebelumnya berada pada level yang menentang tatanan alam. Dengan kultivasi setengah langkah si gila yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Namun mereka tidak menyangka Qin Fei Yang begitu percaya diri terhadap si gila. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Qin Fei Yang, mereka tidak bisa tidak merasakan secerca harapan. Namun, entah itu kekhawatiran atau harapan, mereka menyembunyikannya dalam hati. Lagi pula, Xing ketiga ada di dekat mereka. Jika mereka menunjukkan sedikit saja jejak, dia mungkin akan menyadarinya. Pada saat yang sama, mendengar kata-kata Qin Fei Yang, orang-orang di kota di bawah juga naik ke udara dan melihat ke luar kota. Termasuk Xing ketiga. Dia mengerutkan alisnya. Sejujurnya, dia pun tidak ingin si gila itu hidup. Namun penampilan Qin Fei Yang terlalu tenang. Belum lagi kesedihan, tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Ye Yuan juga melihat ke luar kota. Melihat tidak ada pergerakan, dia menatap Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya harapanmu akan pupus. Saya tidak pernah putus asa. Bagaimana mungkin ada harapan? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Haha. Aku belum melihat kemampuanmu yang lain, tapi kemampuanmu untuk berpura-pura telah membuat Tuan Muda ini semakin menghormatimu. Ye Yuan tertawa. Asalkan kamu bahagia. Qin Fei Yang tersenyum, memandang ke luar kota, dan bergumam, kakak senior, sudah waktunya untuk membungkamnya. Ledakan. Qin Fei Yang baru saja selesai bergumam ketika aura dewa yang mengerikan tiba-tiba meletus dari pegunungan di luar kota. Apa? Dia sebenarnya tidak mati. Ye Yuan mendongak, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Xing ketiga pun sama, matanya tiba-tiba membelalak. Tetuayu, penguasa kota, dan Zhuotian Sheng saling berpandangan dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Monster macam apa anak ini? Dia sebenarnya tidak mati. Pada saat yang sama, dibalik keterkejutan itu, ada secercah senyuman. Lumayan, lumayan. Xiao Xian tidak salah menilai, dia adalah anak dengan masa depan yang tak terbatas. Namun warga kota Laut Angin tidak menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Pada dasarnya, mereka semua berseri-seri karena kegembiraan. Adegan ini jatuh ke mata Xing ketiga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya tindakan Tuan Muda di kota Laut Angin beberapa tahun ini telah membangkitkan kemarahan publik, tetapi karena identitas Tuan Muda, mereka tidak berani berbicara. Dengan kata lain, sekarang di mata semua orang, si gila adalah pahlawan yang menyelamatkan kota Laut Angin, dan Ye Yuan adalah penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Xing ketiga sedikit khawatir. Dampak negatif semacam ini kemungkinan besar akan merugikan aliansi pembudidaya nakal. Sebenarnya dia juga sudah memberitahu Ye Yuan agar tidak berisik, tapi apakah Ye Yuan akan mendengarkannya? Tentu saja tidak. Jika Ye Yuan tidak mendengarkan, tidak ada yang dapat ia lakukan. Ledakan. Aura si orang gila menjadi semakin menakutkan, dan terus mendekati kota Laut Angin. Akhirnya, semua orang melihat si orang gila. Mereka melihatnya berjalan selangkah demi selangkah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, namun semangat juang yang terpancar dari tubuhnya mengguncang dunia. Lebih dari sepuluh napas kemudian. Si gila akhirnya berjalan ke langit di atas kota, dan berdiri di udara bersama Ye Yuan. Tidak mati. Ye Yuan bergumam, seolah sangat sulit untuk menerimanya. Kakak senior, bisakah kamu melakukannya? Qin Fei Yang menyilangkan lengannya dan menggoda. He he. Si gila menyeringai, menatap Qin Fei Yang dan berkata, apakah tanganmu gatal? Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bergerak. Anda. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Si gila mengangkat kepalanya menatap Ye Yuan, lalu berkata sambil menyeringai, Nak, apakah kamu menggaruk gatal untukku? Ye Yuan mengepalkan tangannya, alisnya dipenuhi dengan permusuhan. Faktanya, semua itu berkat armor merah darah. Armor merah darah itu diubah dari seni ilahi, dan membantu si gila menahan sebagian kekuatan itu. Lebih-lebih lagi. Ketika mereka tiba di kota laut angin, Qin Fei Yang dan si gila juga menemui dan Wang Chai dan meminta beberapa pil dewa kehidupan. Di masa lalu, dan Wang Chai mampu memurnikan pil dengan empat kipil berbentuk naga. Dan sekarang, dengan tungku pil tingkat 10 dewa, kuali naga ganda, dan api pil tingkat 10 dewa, api Phoenix S, pil yang disempurnakannya meningkat pesat. Sekarang, dia bisa memurnikan pil dengan tujuh kipil berbentuk naga. Baik itu urat pil maupun kipil berbentuk naga, meski jumlahnya lebih dari setengah, efeknya bak langit dan bumi, belum lagi tiga kipil berbentuk naga lagi. Dan sebelumnya, si gila menghantam gunung dan langsung memakan pil kehidupan dewa yang berisi tujuh kipil berbentuk naga. Jadi, walau permukaan tubuhnya masih berlumuran darah, luka-lukanya sebagian besar sudah pulih. Ada apa? Kamu nampaknya sangat tidak bahagia. Si gila menatap Ye Yuan dengan tatapan main-main. Haha, tuan muda ini mengakui bahwa hidupmu memang sulit. Ye Yuan tertawa. Salah. Bukan karena saya tangguh, tetapi karena saya beruntung memiliki sekelompok mitra yang baik. Si gila menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena pil dan wang chai, bahkan jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung sekarang. Apakah kamu berbicara tentang dia? Tetapi dia tampaknya tidak melakukan apapun. Ye Yuan menunjuk ke arah Qin Fei Yang. Dia salah satu dari mereka. Terkait apa yang Anda katakan, dia tidak melakukan apapun. Saya tidak setuju dengan itu. Karena dia mendukung saya secara mental. Kata orang gila. Dukungan mental. Ye Yuan tercengang. Orang-orang ini memang sakit. Apa gunanya dukungan mental? Seorang playboy sepertimu yang sejak muda selalu dilindungi dan tidak pernah mengalami kesusahan tidak akan pernah mengerti arti teman. Si gila menggelengkan kepalanya. Bagus, bagus, bagus. Setelah aku membunuhmu, tuan muda ini akan memenuhi keinginanmu dan membiarkan dia menemanimu. Begitu Ye Yuan selesai bicara, darah di tubuhnya mengalir deras dan bagaikan meteor, dia langsung muncul di hadapan si gila. Setelah sekian lama bersikap sombong, sekarang saatnya aku membungkamu. Tubuh si orang gila bergetar, dan aura pembunuh yang tak kalah dahsyat dari Ye Yuan meraung keluar dari tubuhnya. Domen setan darah. Momen berikutnya. Sebuah penghalang raksasa muncul dan langsung menyelimuti seluruh area. Kultifasi Ye Yuan langsung mulai merosot. Saat kultifasinya merosot, tubuh fisik dan kekuatannya juga merosot. Apa? Ini? Wajah Ye Yuan memucat. Mata sing ketiga juga terbuka lebar. Mereka bukan satu-satunya. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir menatap wilayah setan darah dengan bingung. Pada saat yang sama, wali kota, tetua Yu, dan Zuo Tian Sheng saling berpandangan, kekhawatiran di mata mereka bertambah. Domen setan darah orang gila bukan lagi rahasia. Begitu domain setan darah muncul, identitasnya pasti akan dikenali. Seperti yang diharapkan. Sing ketiga tersadar kembali dan segera menatap mereka, lalu bertanya, si gila mo yang kalian bicarakan itu, tampaknya juga memiliki teknik dewa jenis ini. Ya. Sang wali kota menggigit peluru dan mengangguk. Tidak perlu menebak, akulah si gila mo yang kalian cari. Si gila meminum pil pemuli wajah dan langsung mendapatkan kembali penampilan aslinya. Itu benar-benar dia. Sudah kuduga, siapa yang berani membunuh putra-putra Zuo Tian Sheng dan memprovokasi cucu wakil pemimpin. Jika dia adalah mo si gila, maka yang satunya lagi bukankah? Semua orang memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan juga mengeluarkan pil pemuli wajah dengan cepat memperlihatkan penampilan aslinya. Seperti yang diharapkan. Semua orang tersenyum pahit. Mereka berdua benar-benar orang yang melanggar hukum. Terima kasih telah menonton!